Mouji dan Jiaki tentu saja menyadari ekspresi Master Puzi. Sebelum Mouji sempat bertanya kepada Master Puzi apa yang sedang terjadi, Master Puzi menatap Mouji dan bertanya dengan tegas, dari mana kamu mendapatkan kapal perang ini. Wajah Mouji langsung menjadi gelap, Guru Puzi, aku mengundangmu ke sini untuk membantuku menyempurnakan kapal perang ini, bukan untuk menyelidiki diriku. Jiaki tahu bahwa Mouji bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, dan buru-buru berusaha menenangkan keadaan, Master Puzi, itu adalah masalah pribadi Daoyou Mo, kita tidak seharusnya menanyakannya. Master Puzi juga mengingat kekuatan Mouji. Dia pernah bertarung dengan Mouji sebelumnya. Saat itu ia tidak dalam posisi unggul, malah sedikit dirugikan. Dalam beberapa bulan ini, kekuatan Mouji tampaknya telah meningkat lagi. Terlebih lagi, ini adalah sarang Mouji, dan ada banyak sekali formasi di mana-mana. Jika dia bertarung dengan Mouji di sini, dia tidak akan bisa lolos tanpa hukuman. Ketika memikirkan hal ini, ekspresi dan nada bicara Master Puzi melunak, teman Daomo, aku tidak punya niat jahat. Hanya saja, di mana meriam dan peluru di kapal perang ini. Ketika Mouji mendengar Master Puzi menyebutkan meriam, dia terkejut. Bagaimana Master Puzi tahu bahwa dia telah mengambil semua meriam ini? Master Puzi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanya perlu memberitahuku apakah kau bersedia membantu atau tidak, kata Mouji acuh-ta'acuh. Jika Master Puzi tidak mau membantu, lupakan saja. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menempa kapal perang ini tanpa Master Puzi. Master Puzi menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada Mouji, teman Daomo, aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku bersedia membantu, dan aku bahkan bersedia meninggalkan half immortal domain bersamamu untuk menempa kapal perang ini. Namun, saya punya satu syarat. Mouji menyimpan cincin penyimpanan itu, dan mengepalkan tangannya, Master Puzi, tolong sampaikan syaratmu. Selama aku bisa melakukannya, tentu saja itu tidak akan menjadi masalah. Master Puzi melambaikan tangannya, kita akan bicarakan kondisi ini setelah kita pergi. Kapan kita akan pergi sekarang? Setelah melihat kapal perang Mouji, Master Puzi bahkan lebih cemas daripada Mouji. Aku akan menukar beberapa ampas batu roh, lalu meninggalkan tempat ini, jawab Mouji. Setelah meninggalkan half immortal domain, dia pasti akan berkultivasi ke earthly immortal stage sebelum kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan pertukaran dengan sejumlah besar terak batu roh. Master Puzi ragu sejenak sebelum berkata, saya masih punya beberapa ratus ampas batu roh. Kalau jumlahnya cukup, saya sarankan Anda tidak menukarkannya. Mouji berpikir dalam hatinya bahwa dia memang seorang pandai besi, karena begitu kaya. Orang harus tahu bahwa para jenius yang dilihatnya di penjara half moon hanya bernilai puluhan terak batu roh. Meskipun para jenius itu mungkin menggunakan ampas batu roh untuk berkultivasi, Master Puzi masih dianggap sebagai orang yang sangat kaya di tempat ini. Itu tidak cukup. Aku akan pergi sendiri. Teman Daojiaki, tunggu aku di sini bersama Master Puzi. Setelah itu, Mouji mengambil keranjangnya dan meninggalkan ruangan. Dia akan mencari Tuan Kapak itu. Tunggu, Master Puzi memanggil, tetapi Mouji sudah pergi. Kakak Puzi, Daoyoumo akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Ketika mereka berdua saja, Jiaki akan memanggil Master Puzi dengan sebutan, kakak. Puzi mengerutkan kening, dia seharusnya pergi mencari Futu, kan? Orang itu memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Terlalu berbahaya baginya untuk pergi sendirian. Jika dia mengeluarkan terlalu banyak batu hitam sekaligus, aku benar-benar meragukan dia akan mampu kembali. Kalau saja dia tidak tahu bahwa Mouji mempunyai kapal perang, dia tidak akan khawatir sekalipun Mouji pergi mencari penguasa Dao. Sekarang Mouji memiliki kapal perang, ini menyangkut masa depannya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Jiaki berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Puzi, aku telah bekerja sama dengan Daoyoumo selama beberapa waktu. Aku yakin dia bukan orang yang gegabuh. Karena dia meminta kami menunggu di sini, kami akan menunggu di sini. Tebakan Master Puzi bukan tanpa alasan. Semua orang tahu bahwa Lord Axe dari perdagangan batu hitam bawah tanah itu kejam dan tak kenal ampun. Terlebih lagi, Puzi tahu bahwa Mouji memiliki banyak batu hitam di tubuhnya. Jika Mouji mengeluarkan terlalu banyak batu hitam, Lord Axe pasti akan tergoda. Apakah bos ada di sini? Ini adalah kunjungan kedua Mouji ke rumah dagang bawah tanah. Dia bahkan lebih langsung. Kultifator pandai besi itu mengenali Mouji. Dia hanya menganggup ke arah Mouji dan pintu kecil di sampingnya terbuka. Setelah Mouji masuk ke ruangan, pintu kecil itu tertutup lagi. Mouji segera menyadari bahwa keinginan spiritualnya telah disegel. Sebelumnya, ia masih dapat menggunakan keinginan spiritualnya untuk memindai keluar. Namun, kali ini, ia tidak dapat melakukannya. Hal ini tidak menjadi masalah bagi Mouji. Dia masih memiliki saluran penyimpanan roh dan mata spiritualnya. Tidak mudah baginya untuk membuka mata spiritualnya di sini. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya telah meluas keluar dari meridiannya. Dia dapat melihat dengan jelas susunan di rumah ini. Lokasi fondasi susunan telah diubah. Pada saat yang sama, terdapat dua susunan perangkap maut dan satu susunan penyembunyian. Kegunaan susunan penyembunyian itu adalah untuk bertarung di sini. Riak-riak niat membunuh akan sulit disebar. Mouji mencibir dalam hatinya. Beberapa susunan jebakan maut ini pada dasarnya tidak ada apa-apanya baginya. Teman Daomo, lama tak berjumpa. Tanpa menunggu Mouji berbicara, Tuan Kapak yang duduk di depan, berinisiatif untuk menyapanya. Ketika Mouji mendengar ini, dia tahu bahwa Tuan Kapak telah menyelidikinya. Kali ini, hanya tersisa satu orang di rumah itu. Si kultifator kurus yang menggunakan pisau kecil untuk menyerangnya secara diam-diam telah menghilang. Mouji tahu betul bahwa orang ini tidak menghilang. Sebaliknya, dia bersembunyi di barisan dekat pintu. Dia mungkin tahu bahwa Mouji ada di sini dan bersiap untuk menunjukkan kekuatannya. Mouji tidak takut. Dia sudah menemukan lokasi fondasi Arai. Setiap kali terjadi pertarungan, dia akan langsung meledakkan fondasi susunan itu dan muncul di luar. Ini juga alasan mengapa dia tidak membawa Master Pozi dan Jiaki ke sini. Dia yakin bahwa Lord Axe tidak hanya memiliki keempat orang ini di sini. Sekalipun mereka semua ada di sini, mereka tidak akan bisa menang. Jika dia datang sendiri, dia akan jauh lebih lincah. Mouji berkata dengan linglung, Sebelumnya, aku sedang menggali batu hitam di luar. Aku baru saja kembali baru-baru ini. Oleh karena itu, aku ingin menukarnya dengan beberapa batu hitam. Mouji tidak peduli bahkan jika pihak lain tahu bahwa dia berada di balik pintu tertutup. Berapa jumlah yang ingin kau tukarkan? Lord Axe mengangkat cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya sambil bertanya dengan santai. Mouji sangat menyukai cara orang ini dalam melakukan sesuatu. Karena ini adalah perdagangan, maka semua orang harus duduk dan membicarakannya. Orang ini selalu bersikap angkuh dan berkuasa. Kalau bukan karena Mouji sangat membutuhkan ampas batu roh, dia tentu tidak akan mau berdagang dengan orang seperti itu. Orang ini sama sekali tidak tahu bagaimana cara berbisnis. Jika aku menukarkan 50 batu hitam sekaligus, apakah harganya akan naik? Tanya Mouji. Itu masih 25 terak batu roh. Lord Axe bahkan tidak mengangkat matanya. Bagaimana jika aku menukarkan 100 batu hitam? Mouji bertanya lagi. Kali ini, Tuan Kapak mengangkat kepalanya dan menatap Mouji dengan kaget, kau punya 100 batu hitam. Mouji tidak menjawab, dia menunggu dengan tenang dari jauh. Melihat Mouji tidak menjawabnya, Tuan Kapak menggerutu dan berkata, jika kau punya 100 batu hitam, aku akan memberimu 28 terak batu roh. Bagaimana dengan 200 batu hitam? Mouji bertanya dengan tenang. Haha, Lord Axe tiba-tiba terkekeh, apakah kau di sini untuk mengolok-olokku? Jika kau dapat mengeluarkan 200 batu hitam, aku akan memberimu harga 50 terak batu roh yang aku sebutkan sebelumnya. Jika Anda tidak bisa, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Tidak seorang pun yang dapat bercanda denganku. Ketika gadis yang cantik jelita di samping Lord Axe mendengar kata-kata ini, dia mendesah. Sebenarnya dia tidak setuju dengan tindakan Tuan Kapak. Namun, Tuan Kapak bersikeras bahwa meskipun dia tidak dapat merekrut Mouji, dia tetap harus mencoba. Kalau memang tidak berhasil, maka dia akan memberi pelajaran kepada pendatang baru ini agar dia lebih menghormati tempat ini. Mouji tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tahu bahwa harga 50 batu roh yang ditawarkan oleh Tuan Kapak tidaklah tulus. 30 batu roh saja sudah sangat mengesankan. Orang ini telah memasang susunan perangkap maut dan susunan penyembunyian di sini, jadi dia pasti akan memberinya pelajaran. Akan tetapi, karena dia sudah menyebutkan harganya, terlepas dari apakah itu asli atau palsu, Mouji akan membuat Tuan Kapak ini menelannya. Mouji hanya mengeluarkan keranjang di punggungnya dan membuka tutupnya. Keranjang itu penuh dengan batu hitam. Lord Axe tiba-tiba berdiri. Gadis cantik nan lembut di sampingnya dan kultifator dengan sempua juga berdiri karena terkejut. Keranjang ini terisi penuh. Memang ada lebih dari 200 batu hitam. Mereka tentu pernah melihat 200 batu hitam sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang membawa 200 batu hitam untuk transaksi satu kali. Benar-benar 200 batu hitam. Lord Axe menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Bolehkah saya bertanya apakah kita bisa bertransaksi sekarang? Total ada 202 batu hitam di sini. Saya akan hilangkan yang ganjil. Kau hanya perlu memberiku 10 ribu ampas batu roh. Mouji menutupi tutup keranjang dan membawanya di punggungnya pada saat yang sama. Lord Axe sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa tindakan Mouji menunjukkan bahwa dia siap bertarung. Apakah ini benar-benar seorang pemula? Begitu sombong. Apakah kamu tidak takut aku akan menipu batu hitammu? Kata Lord Axe dengan tenang. Mouji tiba-tiba melangkah ke samping dan berkata dengan tenang, kau tidak akan berani. Melihat tindakan Mouji, mata Lord Axe menyipit. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas telah mengundang seorang ahli susunan tingkat puncak untuk mengubah lokasi pangkalan susunan. Dia bahkan telah memasang susunan untuk menghalangi keinginan spiritual. Bagaimana Mouji dapat menemukan lokasi pangkalan susunan secepat itu? Kamu tidak berani, tapi kamu berani bersikap sombong di hadapanku. Abakus, biarkan dia melihat apakah aku berani. Lord Axe mengerutu dingin sambil meletakkan cangkir teh di tangannya dengan berat di atas meja teh di sampingnya. Mouji membawa 200 batu hitam di punggungnya. Dia yakin Mouji tidak akan berani menghancurkan pangkalan Arai di sini. Ya, kultifator setengah bayar dengan sempua itu tiba-tiba menerkam ke arah Mouji ketika dia mendengar kata-kata Tuan Kapak. Hati Mouji mencelos. Ia menyadari bahwa ia tidak mempertimbangkan satu hal pun. Sekalipun dia menemukan pangkalan susunan penyembunyian di sini, dia tetap tidak berani menghancurkan susunan itu di sini. Ini karena dia membawa 200 batu hitam bersamanya. Jika dia menghancurkan pangkalan Arai di sini, dengan koneksi Lord Axe, dia mungkin hanya akan menderita beberapa kerugian. Namun, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Memang ada kekurangan dalam setiap rencana. 422. Sempoa besar itu menghantam Mouji seperti sangkar jala, menyegel ruang di atas kepala Mouji. Mouji benar-benar menyadari bahwa tidak ada satupun manik-manik di sempua itu. Setelah itu, puluhan manik-manik membentuk garis begelombang, menutup rute pelarian Mouji. Mouji mengeluarkan tongkat Tianji dan mengangkat kakinya seakan hendak menyerang ke arah kultifator setengah baya ini. Tuan Kapak yang hendak menyerang, menggelengkan kepalanya saat melihat tindakan Mouji. Ia merasa bahwa Kuya telah melebih-lebihkan Mouji. Kemauan spiritual tersegel di tempat ini jadi meskipun Mouji sangat mampu, dia hanya akan terperangkap dalam jaring manik-manik sempua jika dia menyerang sempua tersebut. Bahkan dia tidak akan mampu lolos dari jaring manik-manik sempua jika dia terjatuh ke dalamnya, apalagi Mouji. Selama Mouji terjebak, dia tidak akan lebih dari sekadar ikan di talenan. Abaku sedikit tertegun karena dia tidak menyangka Mouji akan langsung masuk ke dalam perangkapnya. Dia mengira Mouji akan menghindari sempua berbentuk kisi-kisi dan melancarkan serangan balik berikutnya. Asalkan Mouji bisa lepas dari kurungan kisi-kisi sempua, manik-maniknya akan mampu menjebak Mouji pada saat pertama. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa Mouji sama mengerikannya seperti yang dikatakan Kuya. Setelah terhindar dari sangkar kisi-kisi sempua miliknya, ia akan mampu menghindari perangkap pembunuh dari manik-maniknya. Sekalipun Mouji bisa melakukan keduanya, dia hanya punya satu jalan mundur dan si Isha sudah menunggunya di jalan mundur itu. Dengan kehendak spiritualnya yang terbatas di tempat ini, bahkan jika Mouji sangat mampu, apa yang dapat dia lakukan? Teleportasi spasial hanyalah keterampilan yang tidak berguna. Terlebih lagi, Tuan Kapak dan Kuya sudah menunggu di samping. Ledakan. Energi elemental meledak, tetapi Mouji tidak menggunakan tongkat Tianji untuk memukul sempua. Sebaliknya, dia meninju dan kekuatan tinju hampa bertabrakan dengan sempua, menyebabkan semua energi elemental di rumah meledak. Selain energi unsur Mouji yang tak terbatas, hanya ada perasaan hampa yang membuat Abakus merasa cemberut. Saat itu juga, dia tahu bahwa Mouji telah menghilang. Agar dapat lolos dari perangkap pembunuh sempua dan manik-maniknya, apalagi yang bisa dilakukan selain teleportasi spasial. Bahkan keinginan spiritualnya pun tersegel di sini, jadi bagaimana Mouji mampu menggunakan teleportasi spasial? Mouji benar-benar tidak menaruh sempua ini di matanya. Tempat ini dipenuhi dengan segel kehendak spiritual. Sudah cukup bagus bagi sempua untuk dapat menampilkan bahkan setengah dari kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, pihak lain mengetahui lokasi pembatasan kehendak spiritual. Jika tidak, Mouji yakin bahwa ia dapat membunuh sempua ini sebelum berteleportasi. Bagi para kultifator lain, batasan indra spiritual bagaikan senjata, tetapi baginya, itu hanya sekadar hiasan. Tidak baik, bagi Lord Axe yang memberi begitu banyak kepentingan pada Abakus, tentu saja dia bukan orang bodoh. Dia langsung teringat Mouji yang sedang mengayunkan tongkat Tianjinya. Mouji mengayunkan tongkat Tianjinya, tetapi dia tidak menyerangnya. Niatnya jelas, Mouji akan menyerang Sisa. Karena Mouji mampu berteleportasi di tempat ini, itu berarti susunan pembatas kehendak spiritual ini tidak terlalu berpengaruh padanya. Karena tidak banyak batasan, itu berarti Mouji bisa mendeteksi Sisa. Karena Abakus berhadapan langsung dengan Mouji, tentu saja dia memiliki pandangan ke depan. Saat Tuan Kapak melihat Mouji lolos dari jaring manik-manik Abakus, jeritan menyedihkan sudah bisa terdengar. Di tengah jeritan menyedihkan itu, ledakan energi unsur berakhir dan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Abakus jatuh ke tanah. Lord Axe dan Kuya berdiri sementara Mouji berdiri di dekat pintu. Salah satu ujung tongkat Tianjinya ada di tangannya, sedangkan ujung lainnya dipaku pada seorang kultifator kurus. Darah mengalir keluar dari tubuh kultifator kurus ini, mengalir ke depan. Meskipun kultifator kurus ini telah berhenti menjerit, ekspresinya yang meronta menunjukkan bahwa ia sepenuhnya berada di bawah kendali Mouji. Pisau yang tak pernah lepas dari tangannya kini tergeletak di genangan darah seperti sepotong besi tua. Lepaskan Sisa atau mati, niat membunuh Tuan Kapak begitu kuat sehingga bahkan cangkir teh di sampingnya hancur berkeping-keping karena niat membunuhnya. Mouji bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ancaman Lord Axe. Dengan memutar tongkat Tianjinya, Sisa yang terjepit mengeluarkan jeritan memilukan lainnya. Kau, Tuan Kapak begitu marah hingga tangannya gemetar. Dia yakin Mouji akan mampu membunuh Sisa sebelum dia maju, dan Mouji bahkan berani melakukannya. Mata segitiga, sepertinya kau salah paham tentang sesuatu. Jika kau berani mengancamku lagi, aku akan segera membunuhnya. Jika kau tidak percaya padaku, mengapa kau tidak mencobanya? Aku tidak takut dengan ancaman, kata Mouji dengan tenang. Jika itu orang lain, Lord Axe tidak akan ragu untuk menyerang. Namun terhadap Mouji, dia tidak lagi memiliki rasa percaya diri. Jelas ada batasan kemauan spiritual di sini, tetapi Mouji mampu menemukan lokasi pangkalan susunan tersebut pada saat pertama. Demikian pula, Mouji mampu menggunakan teleportasi spasialnya. Itu berarti selama pihak lain bersedia, dia tidak akan bisa membunuhnya. Rencana ini adalah sebuah kesalahan. Dia mencoba untuk melebih-lebihkan orang bernama Mouji ini, tetapi dia tetap meremehkannya. Namun, Mouji berani bersikap sombong di wilayahnya. Dia sudah memperlakukan Mouji seperti orang mati. Bahkan jika dia membiarkan Mouji lolos kali ini, dia akan menyiapkan metode lain untuk membunuh orang ini. Apa yang kau inginkan? Tuan Kapak menenangkan diri. Sisa tidak bisa mati karena dia adalah salah satu bawahannya yang paling penting. Mouji menghela nafas, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisnismu bisa sampai ke titik sekarang. Apakah kamu terbelakang? Aku datang ke sini dengan batu hitam di punggungku, jadi tentu saja, aku di sini untuk berdagang denganmu. Menurutmu apa yang ku inginkan? Lord Axe menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata perlahan, aku hanya punya lima ribu serpihan batu roh di sini. Untuk sementara aku akan membeli seratus batu hitam darimu. Baginya, dia harus menyelamatkan Sisa terlebih dahulu. Setelah masalah ini selesai, bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal, dia akan membunuh Mouji di domain setengah abadi. Jangan berpikir bahwa penguasa Dao tidak tahu tentang bisnis batu hitam bawah tanahnya. Dia benar-benar ingin melihat saluran roh pendatang baru ini dihancurkan, dan melihat adegan dia berlutut di depannya. Itu pasti akan sangat mendebarkan. Mouji mengerutkan kening dan berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 ribu ampas batu roh dan kamu berani melakukan bisnis batu hitam bawah tanah. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hembusan angin kencang menyerbu ke tenggorokan Tuan Kapak. Kata-kata Mouji hampir membuatnya memuntahkan setegup darah. Apakah 5 ribu terak batu roh itu sedikit? Apa maksudnya dengan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 ribu terak batu roh? Bajingan ini benar-benar berani mengejeknya, Hong Fuji. Saat dia memikirkan bagaimana nyawa Sisa masih berada di tangan Mouji, Lord Axe dengan paksa menelan amarahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara perlahan, jika kamu percaya padaku, aku bisa menerima 200 batu hitamu. Aku akan membayarmu 5 ribu serpihan batu roh terlebih dahulu, dan aku akan berhutang Sisa serpihan batu roh kepadamu lain kali. Mouji mencibir dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia mengangguk, Benar sekali, reputasimu memang bagus. Aku memang bisa mempercayaimu. Ketika Tuan Kapak mendengar ini, wajahnya menjadi muram. Dia mengira Mouji sedang menyindir. Kita akan menuruti kata-katamu. Kau harus membayarku 5 ribu terak batu roh terlebih dahulu. Tentu saja, saya punya syarat. Terak batu rohku ada padamu, dan pasti akan ada yang tertarik. 500 batu roh sebagai bunga. Jika kau setuju, kita akan bertukar. Jika tidak, lupakan saja. Ucapan Mouji sama sekali di luar dugaan Tuan Aks dan kawan-kawan. Meskipun mereka tahu bahwa Mouji pasti akan mati, Mouji tidak perlu berhutang apapun kepada mereka untuk perdagangan ini. 100 batu hitam dapat ditukar dengan 5 ribu terak batu roh, dan Mouji dapat membawa sisa batu hitam bersamanya. Tuan Kapak, Abakus, dan Kuya saling berpandangan, lalu menganggupkan kepala tanda setuju. Kali ini, bahkan Kuya tidak banyak bicara. Mouji pasti akan mati setelah membentuk permusuhan besar dengan Lord Aks. Menghadapi orang yang sudah mati, apa yang perlu diragukan? Baiklah, kita akan bertukar sekarang. Ini 5 ribu serpihan batu roh. Setelah itu, Tuan Kapak melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke Mouji. Aku juga perlu menulis surat utang. Mouji menerima cincin penyimpanan itu, memindainya dengan kehendak spiritualnya, lalu menganggupkan kepalanya. Ini, Tuan Kapak tidak ragu untuk menulis surat utang, dan melemparkannya ke Mouji. Mouji mengambil surat biok iou itu, memindainya dengan kehendak spiritualnya, dan menemukan bahwa ada catatan bunga di dalamnya. Dia segera melemparkan surat biok iou itu ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia melemparkan keranjang itu kepada Tuan Kapak, dan menyimpan tongkat Tianji miliknya. Hampir pada saat yang sama ketika Mouji menyimpan tongkat Tianjinya, Tuan Kapak menerkam ke arah Mouji. Boom! Ledakan lain terdengar, tetapi yang tersisa hanyalah sosok yang dirobek oleh Lord Axe. Sebuah lubang besar muncul di sudut rumah, dan Mouji yang berada di tengah rumah telah menghilang tanpa jejak. Jelas, Mouji telah menghancurkan fondasi rumah tersebut sebelum pergi. Karena batu hitam telah diperdagangkan, bahkan jika dia menghancurkan fondasi susunan, cincin penyimpanannya tidak akan terekspos. Kalau tidak, kalau Tuan Kapak berkata bahwa orang ini punya 200 batu hitam, atau orang ini punya cincin penyimpanan yang bisa menyimpan batu hitam, dia pasti sudah mati. Sekarang aku akan pergi dan mencari Dao Lord. Jika aku tidak membunuh orang ini, aku tidak akan bisa tinggal di Half Immortal Domain. Niat membunuh Lord Axe melonjak. Sejak dia memasuki Half Immortal Domain, dia tidak pernah merasa begitu sedih. Tuan Kapak, saya berpikir, karena orang ini dapat mengambil 100 batu hitam dan mendapatkan 5 ribu ampas batu roh, mengapa dia masih meminta Anda untuk menulis surat utang, dan membayar tambahan 100 batu hitam? Kata Kuya dengan tenang. Kecuali orang ini memiliki kemampuan untuk memaksa kita mengembalikan ampas batu rohnya. Abakus, yang jarang berbicara, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia pernah berselisih dengan Mouji sekali, dan meskipun dia bahkan tidak menunjukkan 10 persen dari kekuatannya, dia tetap merasa bahwa Mouji bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dia tidak berani pergi dengan 100 batu hitam. Aku hanya perlu memberitahu Daolord bahwa orang ini memiliki 100 batu hitam padanya. Menurutmu apa yang akan dilakukan Daolord padanya? Lord Axe tertawa dingin. Dia belum pernah merasakan dorongan yang begitu kuat untuk membunuh seseorang sebelumnya. Kuya sedikit mengernyit. Dia masih merasa bahwa Mouji bukanlah orang yang sederhana. Akan tetapi, dia tidak menghentikan Lord Axe untuk menemukan Daolord. Kalau seseorang ingin membunuh seseorang di domain setengah abadi, ia akan membutuhkan izin dari penguasa Daol. Tuan Kapak dan Tuan Daol tidak memiliki hubungan yang baik, sehingga dia bisa bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian. Cepat, ayo kita pergi sekarang. Saat Master Puzi dan Jiaki tengah gelisah menunggu Mouji, suara Mouji terdengar. Setelah mengatakan ini, Mouji sudah menggendong Lou Chuan He dan bergegas keluar. Master Puzi dan Jiaki sama-sama orang yang berpengalaman. Mereka bahkan tidak bertanya kepada Mouji apa yang sedang terjadi saat mereka mengikutinya dan meninggalkan Gua Abadi Mouji. Bagaimanapun juga, Lord Axe adalah kepala perdagangan bawah tanah. Meskipun kekuatan di bawah namanya tidak lebih lemah dari organisasi besar di Half Immortal Domain, reaksinya jelas lebih lambat. Paling tidak, dia tidak memiliki kemampuan untuk menutup pintu keluar Half Immortal Domain. Setelah Mouji dan kawan-kawan meninggalkan domain setengah abadi, dia akhirnya bertemu dengan penguasa Daol. 423 Dao Daoyou Mo, apakah kita masih akan pergi ke area pertambangan V? Setelah meninggalkan Half Immortal Domain, Jiaki langsung bertanya. Kita tidak bisa pergi ke sana. Apakah kau tahu banyak area pertambangan yang sangat jauh dari Half Immortal Domain? Mouji menjawab, area pertambangan V memang tempat yang bagus. Namun, tempat itu terlalu dekat dengan Half Immortal Domain. Dia telah menyinggung Lord Axe, dan bisa menggali batu hitam, jadi sulit untuk menjamin keselamatannya. Master Puzzi tiba-tiba berkata, jika kalian menjadi musuh Lord Axe, kalian hanya bisa pergi ke area pertambangan kematian. Ekspresi Jiaki berubah, dan dia segera menggelengkan kepalanya, Master Puzzi, pergi ke sana kemungkinan kematiannya adalah 90%. Master Puzzi tidak berbicara, dan hanya menatap Mouji. Dia ingin tahu apa yang dipikirkan Mouji. Kenyataannya, dia punya tempat yang lebih baik untuk dituju, dan dia perlu mengetahui keberanian dan kemampuan Mouji. Dia tahu sedikit tentang kemampuan Mouji, dan dia tahu bahwa Mouji tidak jauh lebih lemah darinya. Dengan kapal perang ini, kekuatan saja tidak cukup. Jika Mouji tidak memiliki kemampuan mengendalikan kapal perang ini, dia tidak akan ragu untuk membunuh Mouji, dan mengambil kapal perang itu. Kenyataannya, sejak dia melihat kapal perang ini, dia tidak pernah berhenti memikirkannya. Tatapan Mouji menyapu Master Puzzi. Dia sudah lama merasakan niat membunuh yang dipancarkan Master Puzzi. Dia berada dalam tahap fana ekstrim dan tahap bumi ekstrim, dan telah menciptakan metode kultivasi meridian, membuka 106 meridian. Dia sangat peka terhadap segala hal di dunia luar, apalagi niat membunuh. Sekarang dia membutuhkan bantuan Master Puzzi, dia akan mengampuni nyawa orang ini untuk sementara. Setelah kapal perang itu selesai, jika orang ini masih berani memperlihatkan niat membunuh kepadanya, ia tidak akan ragu untuk membunuh ahli pandai besi itu. Oh, aku penasaran seperti apa daerah pertambangan kematian itu. Apakah ada banyak binatang iblis? Mouji bertanya dengan tenang. Dia juga memiliki niat membunuh terhadap Master Puzzi. Meskipun dia sangat berhati-hati untuk menahan niat membunuhnya, Master Puzzi masih bisa merasakan aura dingin sejak dia mengajukan pertanyaan ini. Hal ini membuat Master Puzzi merinding, dia merasa bahwa Mouji bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh, dan tampak waspada terhadapnya. Setelah menenangkan dirinya, Master Puzzi berkata dengan sungguh-sungguh, jika hanya ada binatang iblis, maka tempat itu tidak akan disebut daerah pertambangan kematian. Kultifator mana di domain setengah abadi yang takut pada binatang iblis? Jumlah batu hitam di area pertambangan kematian jelas tidak kurang dari batu hitam di area A1. Meskipun telah digali beberapa kali, masih ada beberapa keuntungan darinya. Alasan mengapa daerah itu disebut daerah pertambangan kematian adalah karena daerah itu dipenuhi oleh lintah tak berwarna. Lintah tak berwarna ini sangat mengerikan. Panjangnya hanya setengah jari, dan meskipun tidak berwarna, tubuh mereka berbintik-bintik. Sulit untuk mendeteksi mereka dengan kemauan spiritual, dan mereka ada di kehampaan. Jika Anda tidak berhati-hati, zat itu akan meresap ke dalam kulit Anda tanpa Anda rasakan. Lintah tak berwarna jenis ini gemar melahap energi kayu tajam. Begitu masuk ke tubuh manusia, ia akan menghisap sum-sum darah, lalu melepaskan energi kayu tajam, mengubah darah dan saluran roh orang tersebut menjadi kayu. Pada saat Anda menyadari bahwa lintah tak berwarna telah memasuki tubuh Anda, semuanya sudah terlambat. Jiaki menggigil. Hanya mendengar tentang lintah tak berwarna ini saja sudah mengerikan. Ekspresi Mouji tenang. Kapal perangnya sangat penting. Hanya dengan kapal perang yang bisa bergerak kapan saja, ditambah dengan kekuatannya, barulah dia bisa mendapatkan pijakan di domain setengah abadi. Siapa yang tahu kapan dia bisa meninggalkan half immortal domain? Kita akan pergi ke area pertambangan kematian sekarang. Master Puzi, Anda yang memudikan kapal terbang, saya akan memeriksa luka-luka Daofren Low. Setelah Mouji selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Master Puzi, dan langsung memasuki kabin kapal. Karena Master Puzi telah keluar, mereka harus bekerja sama. Adapun daerah pertambangan kematian, Mouji memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Dari penuturan Master Puzi, dia tahu bahwa tempat ini sangat cocok baginya untuk menempa kapal perangnya. Kalau mata rohaninya masih belum bisa melihat lintah tak berwarna di area pertambangan kematian, dia akan berpindah ke tempat lain. Kapal perang itu penting, tetapi nyawanya lebih penting. Master Puzi menganggupkan kepalanya. Dia sangat mengagumi tindakan Mouji. Jika Mouji bahkan tidak berani pergi, maka dia benar-benar meragukan apakah Mouji dapat menggunakan kapal perang ini dengan benar. Master Puzi, apakah kita benar-benar akan pergi ke daerah pertambangan kematian? Melihat Mouji memasuki kabin kapal, Jiaki bertanya dengan cemas. Jika kita tidak pergi, aku akan sangat kecewa. Sepertinya Daofren Mou ini bukan orang biasa. Master Puzi berkata setuju. Adapun Mouji yang mengatakan bahwa dia ingin melihat luka-luka Lou Chuan He, dia tidak peduli sama sekali. Jika seseorang yang saluran roh dan tulangnya telah berubah menjadi kayu masih dapat diselamatkan, maka ia akan menjadi abadi sejati. Mouji memasuki kabin kapal. Selama kurun waktu ini, aura penebangan kayu Lou Chuan He semakin memburuk. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Lou Chuan He. Dalam sekejap, energi kayu akut dalam tubuh Lou Chuan He bagaikan sungai, tersapu seluruhnya oleh meridian detoksifikasi Mouji. Tubuh Lou Chuan He yang telah berubah menjadi kayu juga kembali normal dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Setelah setengah jam, Mouji melepaskan tangannya dan memasukkan pil ke dalam mulut Mouji. Setelah beberapa menit, Lou Chuan He membuka matanya dan duduk. Adik seperguruan Mo, Lou Chuan He menatap Mouji dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Adik seperguruan Mo, kau menyelamatkanku. Saat dia menyadari bahwa memang Mouji yang menyelamatkannya, dia semakin terkejut. Sekalipun dia sudah lama tidak berada di sini, dia tahu bahwa proses pembuatan kayu pada saluran roh sama saja dengan kematian. Kalau tidak, mengapa Meng Tianyu tidak membunuhnya? Mouji tertawa, keberuntung, kebetulan aku tahu cara menetralkan energi kayu akut. Meng Tianyu itu tidak akan membiarkan kita pergi. Lou Chuan He segera memahami situasinya. Mouji mampu menetralkan energi kayu akut untuk menyelamatkannya, Meng Tianyu tidak hanya tidak akan melepaskannya, dia juga tidak akan melepaskan Mouji. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa arti metode menetralkan energi kayu akut di domain setengah abadi. Dia tidak terlalu terkejut bahwa Mouji dapat menetralkan energi kayu akut. Mouji bahkan bisa keluar dari ngarai luar angkasa, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk menetralkan energi kayu akut. Mouji tertawa dingin, bukannya dia tidak akan membiarkan kita pergi, tapi aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Kali ini, kita akan pergi ke area pertambangan kematian untuk menambang biji. Setelah beberapa waktu, ketika tingkat kultifasiku meningkat, kita akan kembali ke domain setengah abadi. Teman Dao Lou, Ji Aki, yang baru saja berjalan ke pintu masuk kapal, melihat Lou Chuan He aman dan sehat, dan tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, Teman Dao Mo, kamu benar-benar menyelamatkan teman Dao Lou. Lou Chuan He terluka oleh keterampilan menguliti Meng Tianyu, jadi dia tidak diragukan lagi sudah mati. Dia tidak menyangka bahwa Mouji akan menggunakan waktu kurang dari satu dupa untuk menyelamatkan Lou Chuan He. Ini. Master Puzi pun bergegas mendekat, dan dia sama tercengangnya. Saluran roh Lou Chuan He telah diubah menjadi kayu oleh energi kayu akut, dan dia secara pribadi menyaksikan keadaan yang dialaminya. Sekarang, tubuh Lou Chuan He tidak memiliki energi kayu akut, dan jelas bahwa ia telah pulih sepenuhnya. Sebelumnya, ketika dia melihat Mouji membawa Lou Chuan He pergi, dia merasa bahwa Mouji agak kekanak-kanakan. Sekarang, dia akhirnya tahu siapa orang kekanak-kanakan itu. Jika Mouji bahkan dapat menetralkan energi kayu akut, maka dia adalah kandidat terbaik untuk mengendalikan kapal perang. Saat dia memikirkan hal ini, niat membunuh Master Puzi pun sirna, dia menarik nafas dalam-dalam sebelum mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Teman Daumou, mulai sekarang, kita adalah rekan satu tim. Sejujurnya, saat aku tahu kamu memiliki kapal perang ini, aku ingin membunuhmu. Untungnya, saya tidak melakukannya. Jika kemati, aku yakin tidak ada seorang pun di seluruh wilayah setengah abadi yang mampu menetralkan energi kayu akut. Bahkan Meng Tianyu hanya bisa menggunakan energi kayu akut. Ah, Jiaki menatap Master Puzi dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Master Puzi akan ingin membunuh Mouji. Apakah Mouji seseorang yang bisa dianggap remeh? Bukankah Guru Puzi terlalu berani? Mouji tersenyum tipis. Ia cukup terkesan karena Master Puzi berani mengungkapkan pikirannya. Teman Daumou, Guru Puzi sangat terus terang. Karena dia mengatakan ini, itu berarti pikirannya sebelumnya sudah ada di masa lalu. Jiaki buru-buru berkata, sekarang mereka semua berada di perahu yang sama, pertikaian internal apapun hanya akan berarti bahwa mereka tidak akan mati cukup cepat. Mouji mengangguk, Master Puzi benar. Untungnya, dia tidak bergerak. Kalau tidak, saya harus mencari penyuling baru. Mendengar perkataan Mouji, Master Puzi terkejut, dan berkata, jadi kau tahu kalau aku punya niat membunuh padamu. Mouji berkata dengan lemah, jika aku tidak tahu, aku tidak akan hidup hari ini. Jiaki tidak mengatakan apapun lagi. Dia berpikir dalam hati bahwa dia memang benar. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang bahwa Master Puzi tidak bergerak. Jika Mouji tidak membunuhnya, akan ada penghalang di antara mereka. Adapun mengapa dia tidak berpikir bahwa Mouji akan dibunuh oleh Master Puzi, sepertinya itu karena kebiasaan. Teman Daomo, kita masih dua hari lagi dari area pertambangan kematian. Saya ingin memberi tahu teman Daomo tentang persyaratan saya setelah menempa kapal perang ini. Sebelumnya, Master Puzi tidak menyebutkan persyaratannya karena lokasinya tidak cocok, dan dia memiliki rencananya sendiri untuk kapal perang tersebut. Sekarang setelah dia melihat bahwa Mouji bahkan dapat menetralkan energi kayu akut, dia merasa bahwa Mouji lebih cocok untuk mengendalikan kapal perang daripadanya. Baiklah, ayo kita menuju ke Daomo. Mouji mengangguk. Jika Master Puzi bersedia bekerja dengannya, tentu saja dia akan setuju. Master Puzi kuat, dan keterampilan pandai besinya juga sangat hebat. Dia membutuhkan rekan seperti dia. 424 Kempatnya duduk santai di de kapal terbang. Master Puzi mengambil inisiatif untuk mengeluarkan anggur spiritualnya yang berharga, dan setelah bersulang untuk Mouji, dia berkata, Teman Daomo, tahukah kamu mengapa aku begitu gembira ketika melihat kapal perang ini? Tanpa menunggu Mouji menjawab, Puzi melanjutkan, karena kapal perang ini awalnya ditempa olehku. Mouji menatap Master Puzi dengan kaget. Dia memperoleh kapal perang ini dari seorang kultifator hantu di laut langit. Ngomong-ngomong, ini sama sekali tidak berhubungan dengan domain setengah abadi. Jadi, bagaimana ini bisa menjadi perbuatan Master Puzi? Tepatnya, saya ikut serta dalam pembuatan kapal perang ini. Saat itu, Tuan Jiang Ye bertanggung jawab atas penyempurnaan kapal perang ini. Keterampilan penyempurnaan Tuan Jiang Ye jauh lebih baik daripada saya. Dari desain hingga penyempurnaan kapal perang ini, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Tuan Jiang Ye. Delapan orang lainnya dan saya hanya asisten. Tuan Puzi, Anda mengatakan bahwa 10 orang dibutuhkan untuk menempa kapal perang ini. Siapa yang memulai ini? Mouji bertanya dengan heran. Mouji sangat jelas tentang keterampilan pandai besi Master Puzi. Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik, setidaknya di Zensing, tidak ada ahli lain seperti dia. Jika Master Puzi hanya seorang asisten, seberapa kuatkah Jiang Ye? Seberapa kuatkah ahli yang memprakarsai pembuatan kapal perang ini? Orang yang memulai penempaan kapal perang ini adalah penguasa dao dari wilayah setengah abadi. Namun, itu bukan guangkuan saat ini, melainkan orang lain. Kapal perang ini ditempa untuk menghadapi jurang abadi. Pada titik ini, Master Puzi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Jiaki untuk tidak bertanya lagi. Dia akan menjelaskan semuanya secara perlahan. Sebelum berbicara tentang jurang abadi, saya perlu berbicara tentang domain setengah abadi. Tentu saja, saya tidak tahu bagaimana domain setengah abadi itu terbentuk. Aku hanya tahu bahwa setelah aku menembus kehampaan, aku sudah berada di alam setengah abadi, namun ini bukanlah alam abadi. Saat itu, penguasa dao dari wilayah setengah abadi bernama Wuyu. Saya dapat mengatakan bahwa sejak saya mulai berkultivasi, saya belum pernah melihat ahli seperti Wuyu. Aku melihatnya bertarung dengan seorang ahli alam surgawi abadi dengan kedua mataku sendiri, dan dia bahkan membunuh ahli alam surgawi abadi itu pada akhirnya. Jiaki tak dapat menahan diri untuk bertanya, Master Puzi, dewa surgawi dianggap sebagai dewa abadi sejati, kan? Jika kita tidak datang ke domain setengah abadi setelah menerobos kehampaan, apakah kita masih akan menjadi dewa surgawi? Master Puzi menggelengkan kepalanya, secara logika, dewa surgawi memang dianggap sebagai makhluk abadi. Namun, saya mendengar dari senior Wuyu bahwa dewa surgawi masih merupakan jenis makhluk abadi palsu, dan tidak dapat dianggap sebagai makhluk abadi sejati. Lalu bagaimana seseorang bisa dianggap abadi? Mo Wu Ji tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia memasuki alam setengah abadi karena dia memasuki pelangi penghancur kekosongan. Di domain setengah abadi, sebagian besar kultifator yang ditemuinya berada di lingkaran besar tahap abadi duniawi, dan mereka bukanlah eksistensi yang benar-benar melampaui tahap abadi duniawi. Master Puzi menghelang nafas dan berkata, cahaya pelangi penghancur kekosongan yang kita alami sebenarnya memiliki beberapa masalah. Kalau bicara secara logika, seharusnya ada kesengsaraan petir dewa surgawi setelah tahap kekosongan yang menghancurkan, namun pada kenyataannya, saat kita sampai di domain setengah abadi setelah tahap kekosongan yang menghancurkan, tidak ada kesengsaraan petir dewa surgawi. Selain sejumlah kecil jenius di antara para jenius yang akan menghadapi kesengsaraan petir mereka di sini dan maju ke alam surgawi abadi, sebagian besar orang hanya dapat hidup di tempat ini. Kala itu, Dao Lord Wu menyimpulkan bahwa domain setengah abadi hanyalah sebuah sangkar yang digunakan oleh para dewa palsu untuk menghalangi para kultifator memasuki dunia dewa palsu. Adapun apa yang dimaksud dengan seorang abadi sejati, baik aku maupun Master Jalan Wu Yu tidak mengetahuinya. Ketika Mouji mendengar ini, dia benar-benar merasa bahwa pikiran Wu Yu agak mirip dengannya. Ini karena penjara bulan sabit membuatnya sangat curiga terhadap domain setengah abadi. Master Pusi, Anda mengatakan bahwa masih ada sejumlah kecil jenius yang akan menarik Lightning Tribulation mereka. Apakah Anda tahu kemana para kultifator yang menarik Lightning Tribulation mereka pergi? Jiaki telah memberitahu Mouji pertanyaan ini, tetapi Mouji masih menanyakannya kepada Master Pusi. Bukannya dia tidak percaya pada Jiaki, tetapi Master Pusi pasti tahu lebih banyak rinciannya. Master Pusi menjawab, semua orang jenius ini dibawa pergi oleh orang-orang dari dunia abadi. Dao Lord Wu pernah berkata bahwa orang-orang ini kemungkinan besar dibesarkan oleh orang-orang abadi palsu itu. Kemungkinan lain adalah bahwa dunia abadi telah memenjarakan orang-orang ini. Adapun mengapa para kultifator dari dunia abadi melakukan hal ini, Dao Lord Wu juga tidak dapat memahami alasan dibaliknya. Dia hanya dapat menebak bahwa para abadi itu tidak dianggap sebagai dewa sejati. Mouji tidak bisa tidak mengagumi Dao Lord Wu ini, yang belum pernah ia temui sebelumnya. Orang ini terlalu mengesankan, seolah-olah ia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tidak masalah apakah mereka adalah dewa sejati atau dewa palsu. Pada kenyataannya, para kultifator yang telah menjalani kesengsaraan petir untuk maju ke tahap dewa surgawi semuanya di penjara. Penjara Bulan Sabit adalah contoh terbaik. Mouji tiba-tiba berpikir bahwa penjara Half Moon hanyalah salah satu dari sebelas penjara Yongying. Jika penjara ini mampu memenjarakan begitu banyak kultifator jenius, apakah ini berarti ada banyak tempat lain seperti Half Immortal Domain, tempat para kultifator jenius dibawa pergi oleh Immortal World dan dipenjara? Master Puzi, bolehkah aku bertanya ke mana Dao Lord Wu pergi? Mouji tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan kagum pada Wu Yu. Mata Master Puzi meredup saat dia berkata, karena kapal perang yang sedang ditempa itu adalah inti dari apakah para kultifator dari Domain Setengah Abadi dapat menyeberangi Jurang Abadi, Dao Lord Wu memimpin sekelompok pandai besi untuk menyempurnakan kapal perang itu siang dan malam. Dan pada saat ini, berita itu bocor, dan orang-orang dari dunia abadi bergegas ke Domain Setengah Abadi. Mengapa guru baik-baik saja? Mouji sangat bingung. Karena orang-orang dari dunia abadi telah datang, maka guru Puzi seharusnya tidak dapat melarikan diri. Sedikit kesedihan muncul di mata guru Puzi, dulu ketika aku menempa kapal perang, aku menyadari prinsip menyimpan batu hitam. Aku sampaikan berita ini kepada Dao Lord Wu, dan Dao Lord Wu merasa bahwa ini adalah masalah besar, jadi dia memintaku untuk menghususkan diri dalam meneliti cincin penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan batu hitam. Setelah aku selesai meneliti cincin penyimpanan itu, aku mendengar bahwa Dao Lord Wu telah menghilang, bersama dengan Jiang Ye dan pandai besi lainnya. Meskipun aku tidak berada di tempat pertempuran, aku dapat menebak bahwa Dao Lord Wu pasti telah tewas dalam pertempuran dengan Jiang Ye dan pandai besi lainnya. Adapun hilangnya dia, itu hanya kebohongan belaka. Mo Wu Ji tiba-tiba teringat pada kultifator hantu itu. Mungkinkah kultifator hantu itu adalah salah satu pandai besi yang menempa kapal perang? Bagaimana orang itu bisa meninggalkan domain setengah abadi? Master Puzi sangat sedih, dan terdiam saat berbicara tentang hal ini. Mo Wu Ji dan kawan-kawan tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Master Puzi melanjutkan, kapal perang yang tidak lengkap itu menghilang, yang berarti para kultifator dari domain setengah abadi tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyeberangi jurang abadi. Jurang abadi adalah jurang yang sangat besar antara alam setengah abadi dan dunia abadi. Karena jurang ini mencegah para kultifator dari alam setengah abadi memasuki dunia abadi, kami menyebutnya jurang abadi. Bagaimana tepatnya hal itu menghentikan mereka? Mo Wu Ji jelas tidak mau tinggal di domain setengah abadi, jadi dia harus mencari tahu akar permasalahannya. Bahkan jika dia tidak bisa kembali ke Zensing, dia harus memikirkan cara untuk mengunjungi dunia abadi. Adapun apakah itu dunia abadi sejati atau dunia abadi palsu, dia akan mengetahuinya saat dia sudah sampai di sana. Master Puzi mengeluarkan bola kristal dan berkata, lihatlah dan kau akan tahu. Dengan itu, dia mengaktifkan bola kristal di tangannya. Jurang yang luas dan tak terbatas muncul di depan mereka. Jurang itu seperti jurang tanpa dasar, dan orang tidak dapat melihat sisi lainnya dengan jelas. Jurang itu tampaknya telah membelah alam semesta menjadi dua. Di dalam jurang yang sangat besar ini, kabut hitam masih ada, dan beberapa benda yang tidak dapat dibedakan terlihat bergerak-gerak. Benda-benda itu tampak padat, tetapi pada saat yang sama, tampak seperti tidak ada apa-apa di sana. Meskipun itu hanya gambar kristal, mau uji merasa kulit kepalanya mati rasa. Ancaman semacam itu sulit dijelaskan. Master Puzi menunjuk ke jurang yang sangat besar dan berkata, ini adalah jurang abadi. Tidak ada kapal terbang yang dapat melewati tempat ini. Karena di sini, Anda tidak dapat menggunakan kemauan spiritual Anda, dan Anda tidak dapat menggunakan energi unsur Anda. Selama kau jatuh ke jurang, hanya kematian yang menantimu. Jatuh dan matilah. Tidak, kau mungkin tidak akan jatuh hingga mati, tetapi kau bahkan tidak akan punya tulang tersisa. Saat mengatakan hal ini, Master Puzi tertawa mengejek, mungkin seorang kultifator jatuh hingga meninggal setelah mencapai tahap abadi duniawi terdengar seperti lelucon, namun pada kenyataannya, itu sama sekali bukan lelucon. Dengan datangnya domain setengah abadi, jumlah kultifator yang tewas di jurang abadi tidak terhitung banyaknya. Dan ini hanyalah bahaya yang tampak di permukaan. Bahaya sebenarnya di jurang abadi adalah lima binatang abadi unsur dan serangga berbisa Giyok Vermilion. Tak seorang pun berbicara. Mouji menatap tajam ke arah pemandangan di bola kristal Master Puzi, dan mendengarkan penjelasan Master Puzi tentang jurang abadi. Di jurang abadi ini, seseorang tidak dapat menggunakan keinginan spiritual atau energi unsur. Mirip dengan ngarai angkasa tempat ia terperangkap sebelumnya. Lima binatang abadi unsur tersebut adalah naga pedang tipe logam, laba-laba air gui tipe air, kodok hampa tipe tanah, kelabang api yin tipe api, lintah tak berwarna tipe kayu. Lintah tak berwarna. Mungkinkah benda-benda itu ada di area pertambangan kematian? Tanya Mouji. Master Puzi menggelengkan kepalanya, kamu bisa mengatakan iya, tetapi kamu juga bisa mengatakan tidak. Lintah tak berwarna di area pertambangan kematian merupakan lintah tak berwarna dengan tingkatan terendah. Meskipun kemauan spiritual sukar dideteksi, namun ia masih dapat dideteksi. Di sisi lain, lintah tak berwarna di jurang abadi benar-benar tak berwarna, dan bahkan keinginan spiritual pun tak dapat mendeteksinya. Saat bersentuhan dengan tubuh manusia, ia seperti belatung di tulang tarsal, dan Anda tak dapat menyingkirkannya hingga Anda mati. Mouji menganggupkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti mengapa kapal perang itu memiliki begitu banyak meriam. Jadi, itu untuk menghadapi binatang abadi lima elemen dan cacing berbisa giok merah. Dan ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan cacing berbisa vermilion jade. Cacing berbisa vermilion jade itu cukup untuk membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Kalian mungkin belum menyadarinya, tapi warna hitam ini bukanlah kabut, melainkan cacing berbisa giok merah. Guru Puzi menunjuk ke gambar di bola kristal. Jika bukan karena Master Puzi yang menunjukkannya, Mouji dan kawan-kawan tidak akan menyadarinya. Sekarang setelah Master Puzi menunjukkannya, Mouji dan rekannya segera menyadari apa yang sedang terjadi. Kabut hitam itu sebenarnya penuh dengan cacing, dan terlihat sangat menjijikan. Bagaimana binatang buas ini bisa abadi? Mereka seharusnya disebut binatang berbisa. Lou Chuan He mendesah. Master Puzi menjawab, kami menyebut makhluk-makhluk ini cacing beracun. Sedangkan binatang abadi, begitulah orang-orang di seberang jurang abadi menyebutnya. Dunia abadi berada di seberang jurang abadi. Mouji bertanya sambil mendesah dalam hatinya. Dia terlalu tidak berperasaan saat itu, untuk benar-benar menyanyiakan begitu banyak meriam ini. 425 Iya, itulah dunia abadi di mata kami. Mengenai benar atau tidaknya, belum ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Jawab Master Puzi. Guru Puzi, ketika orang-orang di dunia abadi tiba-tiba mengetahui bahwa Tuan Dao Huyu sedang membuat kapal perang untuk menyeberangi jurang abadi, pasti ada yang membocorkan berita itu, bukan? Juga, apakah domain setengah abadi menjual batu hitam kepada orang-orang di dunia abadi? Apakah ampas batu roh juga berasal dari dunia abadi? Jika memang begitu, aku sangat penasaran, mengapa orang-orang dari dunia abadi tidak datang dan menggali biji-biji itu sendiri? Mau Uji bereaksi cepat, segera menghubungkan titik-titiknya. Master Puzi memandang ke arah domain setengah abadi dan mendesah, aku pun berpikiran sama denganmu, bahwa seseorang telah membocorkan berita itu. Saya menduga bahwa orang yang membocorkan berita tersebut adalah Tuan Dao Duang Kuan saat ini dan Meng Tianyu dari Persatuan Pencari Abadi. Mengapa? Apakah mereka tidak ingin pergi ke dunia abadi? Jiaki mengerutkan kening dan bertanya. Master Puzi tertawa dingin, bagaimana kita bisa tahu pikiran para budak ini? Tapi aku tahu bahwa Guang Kuan dan Dao Lord Wu punya perseteruan. Ini karena rekan daunnya direnggut oleh Dao Lord Wu, dan dia bahkan meninggal di kamar Dao Lord Wu. Mau Uji agak bingung, Dao Lord Wu merupakan Dao Lord dari wilayah setengah abadi, dan dia mendengar dari Master Puzi bahwa reputasi Dao Lord Wu tidaklah buruk. Apakah orang seperti itu akan merusak reputasinya di mata seorang wanita? Mungkinkah itu hanya rumor? Tanya Mau Uji. Master Puzi menggelengkan kepalanya, Tidak, Dao Lord Wu dengan paksa mengambil rekan Dao Guang Kuan di depan semua orang, dan semua orang tahu bahwa rekan Dao Guang Kuan meninggal di kamar Dao Lord Wu. Jadi, ini bukan rumor. Mau Uji merasa sedikit ragu dalam hatinya, dia merasa masalah ini tidak sesuai dengan logika orang normal. Master Puzi melanjutkan, sumber dari ampas batu roh itu memang dari dunia abadi, dan batu hitam itu juga dibeli oleh dunia abadi. Lalu mengapa orang-orang dari dunia abadi tidak datang ke sini untuk menggali batu hitam? Itu karena bahkan para ahli tahap surgawi abadi dan diatasnya akan memiliki saluran roh yang diubah menjadi kayu oleh energi kayu akut. Bukankah ada pil pelarut kayu? Jiaki bertanya dengan ragu. Master Puzi tertawa dingin, pil pelarut kayu memang dapat melarutkan energi kayu akut, tetapi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Semakin lama seseorang tinggal di domain setengah abadi, semakin jelas efeknya. Ekspresi Jiaki berubah, jelas bertanya-tanya apakah dirinya telah terkikis oleh aura kayu tajam. Master Puzi tahu apa yang sedang dipikirkan Jiaki, dan dia menghiburnya, Jiaki, kamu tidak perlu khawatir. Bagian tersulit dari kapal perang Daufrenmo telah selesai. Saat itu tiba, asalkan kita dapat menyelesaikan kapal perang ini, kita akan berkesempatan menyeberangi jurang abadi dan memasuki dunia abadi. Dunia abadi itu luas dan tak terbatas. Siapa yang bisa menemukan kita jika kita hanya mencari tempat bersembunyi secara acak? Saat kita mencapai dunia abadi, saya percaya akan ada cara untuk menghilangkan energi kayu akut. Lagipula, sekarang kita sudah punya Daufrenmo, kita tidak perlu khawatir lagi. Alasan mengapa Master Puzi berbicara begitu lama sebelum menyebut Mohuji adalah karena dia khawatir Mohuji tidak akan bersedia membantu mereka. Lagipula, mereka hanya bekerja sama dengan Mohuji. Mohuji menganggupkan kepalanya, energi kayu akut tidak ada artinya bagiku. Karena kita sekarang adalah kawan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo kita menuju ke area pertambangan kematian dan selesaikan kapal perangnya terlebih dahulu. Setelah mendengarkan penjelasan Master Puzi, Mohuji dapat merasakan kompleksitas dan bahaya pusaran air tak kasat mata ini. Jika dia tidak hati-hati, dia akan hancur berkeping-keping. Terlepas dari apakah itu dunia abadi atau dunia abadi semu di seberang jurang abadi, lebih baik pergi ke sana dan melihatnya terlebih dahulu. Apakah kita masih akan pergi ke daerah pertambangan kematian? Jiaki bertanya dengan ragu. Mohuji menjawab, Jika jurang abadi benar-benar seperti yang dikatakan Master Puzi, maka semakin banyak alasan bagi kita untuk pergi ke daerah pertambangan kematian. Kita bahkan tidak bisa menghadapi lintah tak berwarna di area pertambangan kematian, jadi bagaimana kita akan menghadapi binatang racun lima elemen. Saya setuju dengan kata-kata Daoyoumo. Master Puzi langsung setuju. Master Puzi, saya ingin bertanya tentang bakat lain. Orang ini bernama Lai Wan Singh, dan dia adalah seorang ahli pemurnian pil. Mohuji yakin 60% bahwa Lai Wan Singh membawa serta seorang pembuat pil jenis logam untuk meramu pil pelarut kayu. Di mana pil pelarut kayu dapat digunakan? Bukankah itu hanya domain setengah abadi? Master Puzi mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Mohuji menghela nafas dalam hatinya. Tidak ada kabar tentang Lai Wan Singh, dan sepertinya dia tidak akan bisa menemukan kabar tentang Motian Cheng. Hal terpenting sekarang adalah menyelesaikan kapal perangnya, lalu maju ke tahap abadi bumi. Lalu apakah Master Puzi pernah mendengar tentang seorang kultifator bernama Ye Li? Alasan mengapa Mohuji bertanya tentang Ye Li adalah karena latar belakang Ye Li. Menurut informasi yang diperolehnya dari penjara Half Moon, Ye Li, kultifator tipe kayu dari bintang bumi, jenius bintang 4. Kalender Yong Ying 844-7690, hari ketiga bulan keempat, maju ke tahap surgawi abadi, dan memasuki penjara ke-11 Yong Ying. Sel penjara Half Moon 83, keras kepala. Yang terpenting adalah bintang bumi. Dia bertanya-tanya apakah itu bumi. Kali ini, Master Puzi berkata dengan yakin, aku pernah mendengar tentang Ye Li, dia orang yang sangat berbakat. Mungkin bakat kultifasinya tidak sebaik orang-orang itu, tetapi dia tampaknya mampu menemukan beberapa metode unik untuk berkultifasi, dan dia bahkan menghadapi kesengsaraan abadi surgawi di sini. Anda harus tahu bahwa ada banyak kultifator berbakat seperti dia di domain setengah abadi, tetapi tidak semua orang dapat menghadapi kesengsaraan abadi surgawi mereka di sini. Dari mana Ye Li berasal? Master Puzi menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang itu. Saya tidak mengenalnya, dan saya hanya mendengar tentangnya dari orang lain. Dua hari kemudian, Master Puzi menghentikan kapal terbang itu. Yang muncul di depan mereka berempat adalah sepetak abu-abu. Baik tanah maupun langit, semuanya berwarna abu-abu. Setelah berada di domain setengah abadi untuk waktu yang lama, Mouji akhirnya tiba di suatu tempat yang tidak tertutup tanah hitam. Ini adalah area pertambangan kematian. Mouji bertanya sambil melihat ke arah bidang abu-abu di depannya. Master Puzi menjawab, Ya, jika Anda menggunakan kemauan spiritual Anda untuk memindai tempat ini, Anda mungkin tidak melihat apapun. Namun jika kamu menggunakan kemauan spiritualmu berulang kali, kamu akan dapat melihat samar-samar lintah tak berwarna yang berbintik-bintik di udara. Banyak pembudidaya yang datang ke sini untuk mencuri biji akan tinggal di batas luar, dan hanya berani masuk setelah memeriksa ruang di sekitarnya beberapa kali. Kehendak spiritual Mouji telah menyapu ruang ini, dan memang, seperti yang dikatakan Master Puzi, dia samar-samar dapat melihat beberapa cacing berbintik. Cacing-cacing ini tampak tidak jauh berbeda dari lintah di dalam air, dan tubuh lembut mereka yang menggeliat memang tidak enak dipandang. Kemauan spiritual Anda mungkin dapat melihat beberapa di antaranya, tetapi ini jelas bukan semuanya. Jika Anda mengamati lebih dekat, Anda pasti akan menemukan sesuatu yang baru. Para kultifator yang datang ke sini untuk mencuri biji seringkali disusupi oleh lintah tak berwarna, jadi pada dasarnya tidak ada yang berani datang ke sini lagi. Melihat Mouji sedang mengamati, Master Puzi menjelaskan. Mouji menganggupkan kepalanya, melangkah maju, dan secara bersamaan memadatkan mata spiritualnya. Jika dia ingin bekerja dengan Master Puzi, dia tidak akan bisa menyembunyikan mata spiritualnya. Bercak abu-abu di depannya menjadi jelas, dan memang, ada puluhan lintah tak berwarna yang tidak dapat dideteksi oleh keinginan spiritual Mouji dalam jarak beberapa meter. Ini adalah, mata spiritualitas. Master Puzi menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka Mouji juga memiliki mata spiritualitas. Guru Puzi, apa itu mata spiritualitas? Tanya Jiaki. Master Puzi tahu bahwa karena Mouji berani menggunakannya, itu berarti dia memperlakukan mereka sebagai salah satu dari mereka, dan tidak memiliki keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa hormat terhadap Mouji. Yang disebut mata spiritualitas adalah sejenis teknik spiritual, dan rumornya tidak ada satu pun di antara satu miliar. Mata spiritual jenis ini juga disebut mata Dao Alami. Ia mampu melihat dengan jelas semua keberadaan ilusi. Meskipun lintah tak berwarna di sini ahli dalam menyembunyikan diri, di bawah mata spiritualitas, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Sayangnya, mata spiritualitas hanya dapat mendeteksi lintah tak berwarna di sini, dan tidak dapat memusnahkan mereka. Perkataan Master Puzi terhenti tiba-tiba, dan matanya terbelalak saat dia menatap Mouji dengan tak percaya. Pada saat ini, sekeliling Mouji dikelilingi oleh lingkaran api hijau samar, dan beberapa lintah tak berwarna yang dia deteksi dengan kehendak spiritualnya langsung berubah menjadi abu oleh api hijau samar ini. Ini adalah hati cendikiawan, pada saat ini, bukan hanya Master Puzi, bahkan Lou Chuan He dan Jiaki pun mengenali api milik Mouji. Dengan mata spiritualitas dan hati cendikiawan, tanah kematian ini hanyalah lelucon bagi Mouji. Lintah tak berwarna di negeri kematian hanyalah sejenis serangga iblis tipe kayu, dan hati cendikiawan hanyalah musuh bebuyutan serangga iblis ini. Master Puzi mengepalkan tangannya rat-rat, begitu gelisahnya sampai-sampai dia gemetar. Saat ini, dia bahkan lebih memikirkan Jiaki dan Lou Chuan He. Dengan kemampuan Mouji, ditambah dengan kapal perang yang akan segera dia selesaikan, apa yang perlu ditakutkan di jurang abadi. Setelah menjaga domain setengah abadi selama bertahun-tahun, dia akhirnya melihat secercah harapan. Area api Mouji tumbuh semakin lebar, dan di bawah mata spiritualitasnya, lintah tak berwarna di udara semuanya berubah menjadi ketiadaan. Dia melambaikan tangannya di belakangnya, dan Master Puzi, Lou Chuan He dan Jiaki segera memahami niat Mouji, dan bergegas ke area api Mouji. Master Puzi, apakah Anda menyadari bahwa bukan hanya kami berempat yang memasuki tempat ini? Mouji berkata dengan nada serius, karena dia sudah lama merasakan jejak bendera formasi di sekitarnya. Jelas, dia bukan satu-satunya yang memiliki sarana untuk memasuki area pertambangan kematian. 426. Teman Daomo benar, memang ada jejak formasi di sini. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang yang menggunakan susunan untuk memblokir lintah tak berwarna, jadi apa gunanya orang itu memasang susunan di sini? Master Puzi menjawab dengan ekspresi serius. Bagi Master Puzi, tambang batu hitam merupakan satu hal, tetapi kapal perang yang belum selesai merupakan kuncinya. Mouji menggelengkan kepalanya, tidak, jika orang itu sepertiku, dan memiliki api yang sangat kuat, dia pasti bisa menggunakan susunan untuk menghalau lintah tak berwarna. Teman Daomo, kau dapat menggunakan arai untuk memblokir lintah tak berwarna. Mungkinkah kau datang ke sini bukan hanya untuk mencari batu hitam, tetapi juga untuk menyiapkan tempat kosong agar aku bisa menyelesaikan kapal perang itu. Sebelum Mouji sempat menyelesaikan kalimatnya, Master Puzi bertanya dengan gelisah. Jika Mouji benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, maka menyelesaikan kapal perang di area pertambangan kematian akan menjadi pilihan terbaik. Ya, aku memang punya niat seperti itu. Apa pendapat Master Puzi? Mouji menatap Master Puzi dan berkata, Master Puzi segera memahami maksud Mouji. Jika Mouji dapat memasang formasi di area pertambangan kematian, maka dia dapat menyelesaikan kapal perang di sini dengan tenang. Terlebih lagi, tindakan Mouji juga untuk mencegahnya, seorang pandai besi. Bahkan jika dia menyelesaikan kapal perang tersebut, tanpa izin Mouji, dia tidak akan bisa membawa kapal perang itu keluar dari area pertambangan kematian. Master Puzi melirik Mouji. Dia tidak berpikir bahwa tindakan Mouji salah. Jika dia bisa melakukannya, maka dia akan melakukannya juga. Jika Mouji bersedia menyerahkan kapal perang kepadanya setelah mendengar beberapa patah kata darinya, maka Mouji tidak akan bisa merasa tenang. Bagaimana bisa seorang kultifator dengan pikiran kasar seperti itu mengendalikan kapal perang untuk membawa mereka keseberang jurang abadi? Tidak heran dia berani menemui Futu sendirian, dan bahkan berhasil menukarkannya dengan terak batu roh. Hanya saja Tuan Pu tidak tahu berapa banyak terak batu roh yang ditukarkannya. Jika dia dapat membawa pergi seribu ampas batu roh dari Futu, maka teman Daomo ini bahkan lebih mengesankan daripada yang dia bayangkan. Alasan utama mengapa Mouji melakukan ini adalah karena dia tidak ingin orang luar mengganggu pandai besi Master Puzi, tetapi seperti yang dipikirkan Master Puzi, dia juga harus waspada terhadap Master Puzi. Menempa kapal perang di area pertambangan kematian, selama dia dapat membentuk barisan pertahanan, Master Puzi hanya dapat bertahan di dalam barisan pertahanannya, tidak dapat pergi. Tempat ini dipenuhi lintah tak berwarna. Bahkan jika sebuah kapal dapat terbang, lintah tak berwarna akan dapat dengan cepat menyerbunya. Saya setuju, ini memang tempat yang bagus. Master Puzi mengganggukan kepalanya tanda setuju tanpa ragu. Saudara Mo, Anda mengatakan bahwa seseorang telah mendirikan sebuah formasi di sini. Mungkinkah dia ingin tinggal di sini atau berkultivasi seperti kita? Tanya Lo Ucuan He. Di mata Lo Ucuan He, jika pihak lain hanya datang untuk menggali batu hitam, maka ia seharusnya melakukan apa yang dilakukan Mouji. Ia hanya perlu mendirikan perisai api, dan tidak perlu menyiapkan formasi. Tidak, kalau saya tidak salah, orang ini ke sini untuk menambang biji. Lebih jauh lagi, kekuatan spiritualnya dapat mencapai kedalaman 30 kaki. Alasan mengapa dia mendirikan sebuah susunan di sini adalah karena dulunya ada tambang batu hitam di sini. Kehendak spiritual Mouji telah lama merasakan bahwa area ini telah digali. Meskipun tanah hitam pulih dengan sangat cepat, kehendak spiritual Mouji masih dapat merasakan bahwa batu hitam di bawahnya telah digali. Karena banyaknya batu hitam di sini maka ia membuat susunannya. Jiaki juga mengerti maksud Mouji. Melihat bahwa Master Pouzi tidak keberatan, dia tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Teman Daomo, aku tidak boleh diganggu saat sedang menyelesaikan kapal perang. Karena ada orang lain di sini, apakah dia akan memengaruhiku? Master Pouzi berkata dengan khawatir. Mouji tertawa, tidak, tidak apa-apa asalkan kita tahu ada orang lain di sini. Semuanya, perhatikan baik-baik. Jika barisan pertahananku bisa dihancurkan dengan mudah, aku tidak akan datang ke tempat ini. Mendengar kata-kata Mouji, Master Pouzi merasa sedikit lebih tenang. Meskipun kapal perang Mouji bukanlah harta karun ajaib, namun sangat sulit untuk dipalsukan. Setiap bagian material harus dipotong dan dilebur. Setiap rune pada kapal perang harus diukir dengan sangat hati-hati. Kesalahan sekecil apapun akan melemahkan kemampuan pertahanan kapal perang. Jika tidak, Wuyu tidak akan mengumpulkan 10 pengrajin paling terkenal untuk menyempurnakan kapal perang ini. Teman Daomo, di mana kita akan memasang formasi. Melihat Mouji tidak berniat berhenti, Jiaki tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kenyataannya, mereka sama dengan Master Pouzi. Setelah mengikuti Mouji ke kedalaman area pertambangan kematian, apa yang mereka lakukan setelahnya bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka. Kemanapun Mouji pergi, mereka hanya bisa mengikuti. Tidak usah terburu-buru. Tunggu sampai aku menemukan batu hitam. Jawab Mouji. Setelah memasuki area pertambangan kematian, keinginan spiritual Mouji menemukan sedikitnya beberapa ratus batu hitam. Bahkan, petak batu hitam terbesar memiliki puluhan batu hitam. Menghadapi tambang batu hitam seperti itu, Mouji sama sekali tidak tergerak. Tujuan pertamanya di sini adalah untuk menempa kapal perang, tujuan kedua untuk bercocok tanam, dan tujuan ketiga untuk menggali batu hitam. Hal lain adalah tempat ini terlalu dekat dengan dunia luar. Dia ingin masuk lebih dalam. Karena Jiaki mengatakan ada daerah pertambangan yang memiliki lebih dari seribu batu hitam, maka daerah pertambangan kematian juga pasti memilikinya. Menurut kesimpulan Mouji, karena tambang batu hitam disebut ranjau, maka potongan-potongan ini tidak dianggap ranjau. Tambang sungguhan adalah ladang yang sangat luas. Bahkan jika ada lebih dari seribu batu hitam, itu tidak akan dianggap sebagai tambang. Semakin dalam mereka masuk, semakin padat lintah tak berwarna itu. Bahkan di bawah perlindungan hati cendikiawan Mouji, Master Puzi dan rekannya dapat mendengar suara lintah tak berwarna bertabrakan dengan hati cendikiawan dan terbakar menjadi abu. Setelah sehari, bahkan Master Puzi mulai khawatir. Energi unsur dan kemauan spiritual seseorang terbatas. Tidak peduli seberapa kuat Mouji, mempertahankan penghalang api sebesar itu bukanlah pengeluaran yang kecil. Kalau saja ada celah pada penghalang jantung cendikiawannya dan beberapa lintah tak berwarna masuk, maka hidup mereka akan berakhir. Tepat saat Master Puzi hendak mengingatkan Mouji, Mouji tiba-tiba berseru kaget dan menghentikan langkahnya. Teman Daumou, ada apa? Master Puzi, yang selama ini merasa khawatir, adalah orang pertama yang bertanya. Mouji tidak langsung menjawab. Sebaliknya, kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya terus meresap ke dalam tanah hitam. Tanah di sini sangat berbeda dengan warna abu-abu di tepi area pertambangan kematian. Mirip dengan tanah hitam di luar. Setelah menarik napas puluhan kali, Mouji mengangkat kepalanya untuk melihat Master Puzi dan kawan-kawan dan berkata, aku menduga ada hamparan batu hitam yang sangat luas di sini. Mungkin ada lebih dari seribu. Ah, mendengar perkataan Mouji, bukan hanya Jiaki dan Lou Chuanhe, bahkan Master Puzi pun menatap Mouji dengan mulut menganga. Master Puzi telah berada di Half Immortal Domain untuk waktu yang lama. Tentu saja, dia tahu apa arti tambang batu hitam dengan lebih dari seribu. Dao Daoyou Mo, apakah kamu yakin? Jiaki bertanya lagi dengan tidak percaya. Dia pernah mendengar tentang banyak tambang batu hitam dengan lebih dari seratus batu hitam. Dia dan Mouji pernah menggalis satu tambang sebelumnya. Akan tetapi, sangat jarang ditemukan yang memiliki lebih dari seribu batu hitam. Mouji menganggup, aku yakin. Lagi pula, seribu hanyalah perkiraan konservatif. Ini karena aku tidak dapat mendeteksi lebih dalam lagi. Mouji tidak berbicara secara membabi buta. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya sudah sangat tegang saat mencapai tujuh kaki di bawah tanah. Area di bawah kakinya adalah hamparan batu hitam yang lebarnya sekitar 20 meter. Hamparan batu hitam ini hanya sebuah sudut. Mouji menduga masih ada lebih banyak batu hitam di bawah sudut ini. Tentu saja, ini hanya tebakan Mouji. Ada kemungkinan pula bahwa di bawah tujuh kaki hanya ada batu hitam, dan di bawahnya ada tanah hitam. Seberapa dalamnya? Tanya Master Pozi dengan cemas. Seharusnya di bawah tujuh kaki. Ucapan Mouji membuat Master Pozi dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Bukankah Mouji mengatakan bahwa dia bisa menemukan batu hitam dalam jarak lima kaki? Bagaimana dia bisa menemukan batu hitam yang kedalamannya tujuh kaki? Teman Daumou, apakah benar-benar di bawah tujuh kaki? Mungkinkah Anda dapat mendeteksi batu hitam di bawah tujuh kaki? Nada bicara Master Pozi sedikit cemas. Dia pernah mendengar tentang kegunaan batu hitam sebelumnya. Kalau saja mereka benar-benar bisa melewati jurang abadi dan memasuki dunia abadi, batu hitam itu pasti tidak akan kekurangan. Mouji berkata dengan yakin, benar sekali. Aku hanya bisa mendeteksi hingga tujuh kaki. Aku tidak bisa mendeteksi lebih dalam lagi. Itulah sebabnya saya tidak yakin berapa jumlah batu hitam di bawah ini. Mengenai seribu batu hitam, itu pasti benar. Teman-teman, saya bermaksud memasang barisan pertahanan di sini. Master Pozi akan membantuku menempa bendera-bendera susunan, dan aku akan memasang susunan pertahanan. Senior Lou dan Dao Frenji akan menggali batu hitam sesuai dengan lokasi yang telah kutandai. Setelah susunan pertahanan terpasang, aku akan melakukan kultivasi tertutup. Senior Lou dan Dao Frenji akan melanjutkan penggalian, sementara Master Pozi menyelesaikan kapal perang. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, kata Master Pozi tanpa ragu. Aku juga baik-baik saja. Lou Chuanhe dan Jiaki pun menyetujuinya. Mouji telah memberikan kontribusi paling besar, tetapi kultivasinya juga yang terendah. Wajar saja jika dia melakukan kultivasi tertutup saat ini. Mouji menganggupkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, mari kita belah batu hitam itu. Saya hanya ingin 10%. Lou Chuanhe berkata langsung. Ia khawatir Mouji akan berada dalam posisi yang sulit. Tidak mudah untuk berbicara di depan Master Pozi, jadi ia memutuskan untuk menyatakan pendapatnya terlebih dahulu. Karena ia hanya menginginkan 10%, Master Pozi tentu saja tidak bisa meminta lebih. Jiaki berkata, kali ini, teman Daomo memberikan kontribusi paling banyak, diikuti oleh Master Pozi. Apalagi saat kita melewati jurang abadi, kita masih harus menaiki kapal perang. Itulah mengapa saya hanya ingin 10%. Bagian Jiaki pada awalnya adalah 20%, tetapi itu karena keuntungan semua orang dibangun di atas batu hitam. Sekarang mereka berhasil menggali batu hitam di area pertambangan kematian, dapat dikatakan bahwa mereka hanya bekerja sebagai buruh. Mouji dan Master Pozi adalah kekuatan utamanya. Melihat Lou Chuanhe dan Jiaki telah menyatakan pendirian mereka, Master Pozi buru-buru berkata, alasan mengapa semua orang bisa berkumpul di sini dan bekerja sama terutama karena Dao Friend Mo. Dapat dikatakan bahwa Dao Friend Mo melakukan 90% pekerjaan. Selain itu, sebagai sebuah tim, kita membutuhkan seorang pemimpin, dan Dao Friend Mo paling cocok menjadi pemimpin kita. Saya hanya ingin 10%, dan teman Daomo akan mengambil 70%. 427. Mouji awalnya ingin memberi mereka bertiga masing-masing 15%, tetapi karena dia ingin menurunkan bagian Jiaki, dia menyarankannya. Sekarang mereka bertiga hanya menginginkan 10%, dia tidak menolak dengan rendah hati. Sampai saat ini, dia memang memainkan peran utama. Baik itu datang ke sini, menghentikan lintah tak berwarna, ataupun mencari biji, tanpa dia, tak seorang pun akan mampu berbuat apapun. Di dunia budidaya, kemampuan dan hasil panen harus berbanding lurus. Dengan bantuan Master Pozi, kecepatan Mouji dalam menyiapkan susunan meningkat. Setidaknya jika dia membutuhkan bendera susunan, dia hanya perlu meminta pada Master Pozi. Master Pozi memang pandai besi kelas atas. Meskipun dialah yang membantu Mouji menempa bendera formasi, selama dia memberitahu Mouji persyaratannya, Mouji akan dapat menggunakannya tanpa masalah. Hanya dalam 6 hari, Mouji telah melindungi area seluas 2000 meter dengan barisan pertahanan. Master Pozi juga ahli dalam formasi, dan juga terkejut dengan keterampilan Mouji. Sulit baginya untuk membayangkan betapa mendalamnya pemahaman Mouji tentang Dao Arai. Mouji mampu menggabungkan api hati cendikiawan ke dalam arai pertahanan, yang bahkan memiliki arai perangkap dan arai pencekikan. Ini berarti bahwa susunan pertahanan ini tidak hanya dapat menghentikan invasi lintah tak berwarna, bahkan jika pembudidaya lain ingin masuk, mereka akan terjebak. Namun, Mouji hanya membutuhkan waktu 6 hari untuk menyelesaikan susunan ini. Sebagai seorang ahli pandai besi, Master Pozi tentu saja memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi. Setelah melihat formasi pertahanan Mouji, dia merasa bahwa dia masih jauh dari Mouji. Setelah memasang susunan pertahanan, Mouji segera mengirimkan kapal perang keluar. Melihat kapal perang itu masih memancarkan aura tajam, Master Pozi segera menerkam. Menyentuh bagian luar kapal perang itu, ekspresi nostalgia dan kegelisahan muncul di wajahnya. Mouji tidak berbicara, dia sedang menunggu Master Pozi. Memang, setelah menyentuh kapal perang itu beberapa saat, Master Pozi menoleh ke Mouji dan berkata, bagian tersulit dari kapal perang ini sudah selesai. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyelesaikan kapal perang ini bahkan jika saya bekerja selama 10 ribu tahun. Mouji tahu bahwa kapal perang ini memiliki komponen teknologi, dan dia menduga bahwa Master Pozi tidak berasal dari planet teknologi. Guru Pozi, banyak bagian dari kapal perang ini tampaknya ditempa dari emas bunga matahari surgawi. Dari mana kamu mendapatkan emas bunga matahari surgawi sebanyak itu? Ketika Mouji memperoleh kapal perang ini, dia ingin tahu dari mana datangnya emas bunga matahari surgawi. Semakin tinggi tingkat kultifasi Mouji dan semakin sering ia berhubungan dengan emas bunga matahari surgawi, semakin ia paham betapa berharganya benda itu. Master Pozi menghela nafas, semua esensi emas bunga matahari surgawi ini disediakan oleh Dao Lord Wu. Mengenai dari mana Dao Lord Wu mendapatkan begitu banyak esensi emas bunga matahari surgawi, aku tidak tahu. Akan tetapi, di kapal perang ini, terdapat material pemurnian dengan kualitas lebih tinggi daripada Celestial Sunflower Gold, hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Mouji menganggupkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, emas bunga matahari surgawi adalah barang dari dunia kultifasi biasa. Bahkan di dunia abadi, itu tidak akan begitu berharga. Master Pozi segera berkata, kata-kata Dao Yo Mo Salah. Apakah menurutmu tidak ada hal baik di dunia kultifasi? Izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak hal di dunia kultifasi yang lebih tinggi daripada dunia abadi. Emas bunga matahari surgawi ini adalah salah satunya. Bahkan di dunia abadi, emas bunga matahari surgawi merupakan harta yang sangat berharga. Terlebih lagi, esensi emas bunga matahari surgawi biasanya jatuh dari dunia abadi. Mendengar perkataan Master Pozi, semangat Mouji pun bangkit. Master Pozi, saya punya sepotong emas bunga matahari surgawi. Bisakah Master Pozi membuatkan kapal terbang untuk saya setelah Anda selesai dengan kapal perang ini? Sambil berbicara, Mouji mengeluarkan emas bunga matahari surgawi. Barang bagus. Saat Master Pozi melihat emas bunga matahari surgawi milik Mouji, dia memuji, teman Daomo, bagian paling langka dari emas bunga matahari surgawi ini adalah kelengkapannya. Konon, emas bunga matahari surgawi yang begitu lengkap dan besar sangat langka bahkan di dunia abadi. Mouji berkata dengan gembira, kalau begitu aku akan meminta Master Pozi untuk membuatkan kapal terbang untukku. Sejak ia memasuki Zen Sing untuk berkultifasi, Mouji tidak pernah memiliki harta terbang miliknya sendiri. Harta karun terbangnya semuanya adalah rampasan perang. Meskipun ada beberapa yang layak, dia tetap menginginkan harta karun terbang miliknya. Celestial Sunflower Gold dikabarkan mampu melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti ia dapat menggunakan kapal terbangnya sendiri untuk kembali ke bumi. Itu sama sekali bukan masalah. Teman Daomo, apa yang ingin kau tempa? Mouji dengan santai mengeluarkan mobil terbang, Master Pozi, saya akan menempanya sesuai dengan bentuk mobil terbang ini. Melihat mobil terbang Mouji, Master Pozi sedikit terkejut. Mobil terbang yang dikeluarkan Mouji terlalu sederhana dan kasar, dan mutunya terlalu rendah. Teman Daomo, jika kau ingin menjelajah angkasa, aku sarankan kau membentuknya sesuai bentuk kapal perang. Meskipun mobil terbang terlihat bagus dan nyaman, namun kurang cocok untuk ruang angkasa. Melihat Mouji mengeluarkan mobil terbang, Master Pozi merasa sedikit tidak berdaya. Akan terlalu boros jika menempas sepotong emas bunga matahari surgawi yang begitu besar menjadi mobil terbang. Mouji menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru Pozi, buat saja sesuai bentuk mobil terbang ini. Aku akan memikirkan hal lainnya. Mouji menghabiskan sebagian besar waktunya di luar angkasa, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kata-kata Master Pozi masuk akal. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Dia ahli dalam arai Dao, dan dapat menambahkan arai pada mobil terbang untuk menutupi kekurangan mobil terbang di luar angkasa. Mobil terbang yang ia ambil sebagai referensi adalah milik Chen Suyin. Suyin sudah tidak ada lagi, dan memiliki harta karun terbang yang persis sama dengan yang ia gunakan juga merupakan bentuk kenangan bagi Chen Suyin. Baiklah, karena Dao You mau bersikeras, aku pasti akan membuatkan mobil terbang yang sempurna untukmu. Jawab Master Pozi. Setelah Master Pozi menyetujui permintaan Mouji, dia segera memasuki kapal perang, seolah tidak ingin membuang waktu lagi dengan Mouji. Mouji tidak lagi mengganggu Master Pozi, dia juga tidak mengganggu Jiaki dan Lo Chuanhe. Ini karena Mouji mengatakan bahwa ada tambang besar di sini, dan ketika Jiaki dan Lo Chuanhe menggali batu hitam, mereka menggali area yang sangat luas. Jadi, setelah beberapa hari, mereka berdua hanya berhasil menggali sekitar 3 meter saja. Sementara semua orang bekerja, Mouji juga mulai mendirikan gua abadi untuk berkultivasi sendiri. Mouji dan komplotannya telah meninggalkan wilayah setengah abadi selama lebih dari sebulan, dan selain Tuan Kapak yang marah hingga muntah darah, tidak ada seorang pun di wilayah setengah abadi yang memperhatikan orang rendahan seperti Mouji. Yang membuat Lord Aksmurka dan tertekan adalah karena dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan dukungan dari Daulor Guangkuan dari Half Deat Domain, yang mengizinkannya membunuh Mouji di mana saja dan untuk alasan apapun. Namun, Mouji tidak terlihat di manapun. Orang ini menghancurkan barisan pertahanannya, dan bahkan mengambil 5.000 terak batu rohnya. Jika dia, Hong Fuji, tidak membunuh Mouji secara pribadi, dia tidak akan mampu menahan amarah ini. Adapun 5.000 ampas batu roh milik Mouji yang diperoleh melalui batu hitam, dia sama sekali tidak menghiraukannya. Pada saat yang sama, di dalam barisan pertahanan tempat Mouji berada, segalanya terasa sangat sunyi. Susunan pertahanan api surgawi milik Mouji telah didirikan di sini selama lebih dari sebulan, dan lintah tak berwarna sudah mengetahui betapa kuatnya susunan pertahanan ini. Pada awalnya banyak lintah tak berwarna yang masih mendekat. Tetapi sekarang, selain sejumlah kecil lintah tak berwarna, sebagian besar lintah tak berwarna secara naluriah memberi jalan ke area ini. Di dalam susunan pertahanan ini, kapal perang besar itu menjadi semakin lengkap. Adapun Master Pusy, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dari kapal perang selama bulan ini. Jika ada pergerakan di sini, itu pasti suara Jiaki dan Lou Chuanhe yang sedang menggali batu hitam. Senior Lou, kedalamannya sudah mendekati 20 meter, tetapi tidak ada batu hitam. Jiaki dan Lou Chuanhe telah menggali selama lebih dari sebulan, dan sudah terbiasa dengan tanah hitam. Bahkan cara dia menyapanya telah berubah dari Daofren Lou menjadi Senior Lou. Awalnya, selain berinteraksi dengan Master Pusy, dia adalah orang yang bicaranya sedikit. Setelah mengenal Mo Uji, dia mulai berbicara lebih banyak. Setelah berinteraksi dengan Lou Chuanhe, dia menyadari bahwa Lou Chuanhe dan Mo Uji adalah tipe orang yang sama, dan secara bertahap mengembangkan kesan baik terhadap Lou Chuanhe. Lou Chuanhe terkekeh, adik Jiah, adik Mo bukan orang biasa, aku yakin dia tidak akan berbicara tanpa berpikir. Di ngarai angkasa itu, kami terjebak dalam waktu yang lama, dan hanya Junior Mo yang berhasil menemukan jalan keluar. Kalau tidak, aku masih akan berada di ngarai angkasa itu. Meskipun ada energi kayu yang kuat di sini, itu jauh lebih menyegarkan daripada di ngarai sempit itu. Jiahki tertawa, Senior Mo, tentu saja aku percaya padamu, tapi batu hitam bisa dipindahkan. Ah! Ucapan Jiahki terhenti tiba-tiba. Bukannya dia tidak ingin melanjutkan, tapi dia benar-benar terpana dengan pemandangan di depannya. Bukan hanya Jiahki yang tercengang, bahkan Lou Chuanhe pun tercengang. Di tempat yang baru saja mereka gali, deretan batu hitam tersusun rapi, dan sebagian besarnya berbentuk kepingan salju. Kalau dihitung kasar, jumlahnya lebih dari seratus. Setelah beberapa saat, Lou Chuanhe menarik napas dalam-dalam, batu hitam ini. Ada lebih dari seribu di sini, bahkan lebih dari sepuluh ribu. Jiahki begitu bersemangat hingga tangannya gemetar. Pada titik ini, meskipun keinginan spiritualnya hanya bisa menembus sedikit, dia tahu bahwa ada batu hitam di bawah. Tambang batu hitam seperti itu, mereka hanya perlu menemukan satu. Lou Chuanhe menggelengkan kepalanya, bukan hanya sepuluh ribu, saya khawatir lebih dari seratus ribu. Saya menduga bahwa ini adalah lokasi sebenarnya dari tambang batu hitam domain setengah abadi, dan batu hitam dari tempat lain mungkin telah lolos dari sini. Itu mungkin tidak terjadi, lagi pula, tambang ini berada tujuh meter di bawah. Siapa tahu, mungkin ada banyak batu hitam di bawah tujuh meter di domain setengah abadi, dan kami belum menemukannya sebelumnya. Kehendak spiritual Jiahki memindai area tempat Mohuji berkultivasi, dan kapal perang yang ditempa oleh Master Pohzi, dan dia berkata, Senior Lou, ayo cepat gali semua batu hitam ini. Setelah kapal perang Master Pohzi selesai, kita mungkin harus bersiap untuk menyeberangi jurang abadi. Baiklah. Lou Chuanhe menjawab, dan bersama Jiahki, mereka mulai menggali dengan ganas. Di luar susunan pertahanan Mohuji, energi spiritual yang tak terbatas tersapu, membentuk aliran energi spiritual yang bergejolak. Aliran energi spiritual yang bergejolak ini langsung memasuki area kultivasi tertutup Mohuji. Berkultivasi di sini, Mohuji tidak perlu lagi khawatir tentang energi spiritual yang menyebar. Saat seratus lebih serpihan batu roh berubah menjadi debu, Mohuji menyingkirkannya ke samping, dan kultivasinya langsung naik ke tahap abadi duniawi level delapan. Ini baru permulaan, ratusan truk batu roh telah dikeluarkan oleh Mohuji. Pada saat ini, berbagai tingkatan energi spiritual di sekeliling Mohuji menyatu dan menyelimuti dirinya. Kultivasinya juga dengan cepat mendekati tahap abadi duniawi level sembilan. 428. Kaka, benar-benar ada seseorang yang berkultivasi di sini, dan dengan aura yang begitu gila. Di luar barisan pertahanan Mohuji, dua pria muncul entah dari mana. Mereka berdua sama seperti Mohuji sebelumnya, tubuh mereka dikelilingi oleh cincin api. Mereka berdua sedikit lebih tinggi, dan mereka tampak agak mirip. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa mereka adalah saudara. Perbedaan yang kentara adalah orang yang berbicara sedikit lebih gemuk, sedangkan orang yang disapa, kakak laki-laki, sedikit lebih kurus. Ini benar-benar jenius kelas atas. Jika dia juga mencapai lingkaran besar tahap abadi di bumi, saya yakin dia tidak akan butuh waktu lama untuk melewati kesengsaraannya untuk maju ke tahap abadi di surga, jawab kultivator yang dipanggil, kakak besar, itu. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa sampai di sini. Bahkan jika dia bisa memasang barisan pertahanan, dia tidak mungkin tiba-tiba muncul di sini kan. Ini adalah bagian terdalam dari area pertambangan kematian, kakak yang agak gemuk itu mengernyitkan alisnya. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan berpikir bahwa kami begitu mengesankan. Benar sekali, ini kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan benih api hati. Namun alam semesta ini luas, dan mereka yang memiliki kesempatan belum tentu merupakan saudara kita. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa orang ini tidak memiliki api sendiri, atau metode lain untuk sampai ke sini. Lagipula, barisan pertahanan orang ini jauh lebih cemerlang daripada kita, saudara-saudara. Setidaknya kita tidak akan bisa memasang barisan pertahanan seperti itu, nada bicara sang kakak mengandung nada teguran. Sang adik nampaknya sering diceramahi oleh sang kakak, maka dengan acu-ta'acu ia berkata, kakak, menurutmu apakah kita harus memberi salam kepada orang ini? Orang ini bersembunyi di sini untuk berkultivasi, jadi dia pasti tidak akan berani pergi ke domain setengah abadi. Kekuatan terletak pada jumlah. Kami memang menggali banyak batu hitam saat bersembunyi di sini, tapi apa gunanya menumpuknya di sini? Setelah merenung sejenak, sang kakak mengangguk, kau benar. Jangan ganggu kultivasi orang lain. Kita akan memasang barisan pertahanan sederhana di luar, dan membangun buah abadi untuk berkultivasi. Ada sangat sedikit lintah tak berwarna di sini, jadi kita akan menunggu di sini sampai orang ini keluar. Jika kita bisa akur, maka kita akan bekerja sama. Jika tidak, maka kita akan pergi. Seiring berlalunya waktu, serpihan batu roh di sekitar Mouji berubah menjadi debu satu persatu. Tahap Keabadian Duniawi Level 10 Tahap Keabadian Duniawi Level 11 Ketika seribu ampas batu roh yang Mouji lemparkan tersapu oleh energi spiritual, tingkat kultivasi Mouji melonjak ke tahap abadi Duniawi Level 12 tanpa halangan apapun. Mouji tidak ragu untuk mengeluarkan semua sisa batu roh. Pada saat ini, 160 meridiannya telah membentuk jalur sirkulasi yang lebih lebar. Awalnya, butuh beberapa waktu bagi serpihan batu roh untuk hancur, tetapi saat Mouji menyelesaikan jalur sirkulasi besarnya, serpihan batu roh di sekitarnya seperti gelembung, terus menerus hancur. Tahap Tengah Tahap Keabadian Duniawi Level 12 Tahap Akhir Tahap Keabadian Duniawi Level 12 Ledakan Seolah-olah ada sesuatu yang telah dibuka. Mouji merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi transparan, dan kecepatan penyerapan energi spiritualnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Lingkaran besar tahap Keabadian Duniawi Level 12, Meridian ke-107 telah terbuka. KKKK Pada saat ini, serpihan batu roh di sekitar Mouji hancur bersamaan, berubah menjadi debu. Mouji tiba-tiba menyerbu keluar dari gua abadi kultivasinya yang tertutup dan meninggalkan susunan pertahanannya. Pada saat berikutnya, serangkaian suara gemuruh terdengar di langit di atas area pertambangan kematian. Ledakan KKKK Puluhan petir menyambar dengan cepat, menerjang ke arah Mouji yang baru saja menyerbu keluar dari barisan pertahanan. KK, orang ini benar-benar sedang menjalani kesengsaraan surgawi abadi di sini. Apakah dia tidak takut orang-orang dari domain abadi akan datang? Kedua kultifator yang tetap berada di luar barisan pertahanan Mouji menatap Mouji dengan kaget, yang diselimuti oleh sambaran petir. KK laki-laki yang agak kurus itu menggelengkan kepalanya, mungkin dia berharap untuk menggunakan metode ini untuk memasuki alam abadi. Bukankah dikatakan bahwa selama seseorang melewati kesengsaraan dan maju ke tahap surgawi abadi, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam abadi. KK Bokin memberitahu kami bahwa domain abadi tidak memiliki niat baik ketika mereka membawa pergi para pembudidaya ini. Siapa yang tahu jika mereka tidak memiliki niat baik? Kalau bukan karena KK Bokin, kita juga tidak akan tahu. Kultifator yang agak kurus itu menggelengkan kepalanya lagi. Kalau begitu, haruskah kita memberitahunya tentang ini? Sang adik menatap langit yang dipenuhi kilatan petir, merasa sedikit terkejut. Kekuatan kesengsaraan petir ini terlalu mengerikan. Tunggu, mengapa kesengsaraan petir ini tidak terlihat seperti kesengsaraan abadi surgawi? Mungkinkah orang ini sedang menjalani kesengsaraan abadi di dunia? Bukankah ini agak terlalu konyol? Sang kakak samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kesengsaraan petir mau uji. Adik laki-laki yang agak gemuk itu juga merasakan ada sesuatu yang berbeda. Setelah melihat sebentar, dia melanjutkan, kakak, jika ini adalah kesengsaraan abadi di bumi. Lalu bagaimana dengan kesengsaraan abadi di bumi yang kita alami sebelumnya? Kedua saudara itu memiliki benih api hati, sehingga kesengsaraan abadi duniawi mereka saat itu jauh lebih kuat daripada kultifator rata-rata. Sekarang, mereka menyadari bahwa kesengsaraan petir mau uji jauh lebih kuat daripada mereka. Tidak, seharusnya lebih dari beberapa kali lebih kuat. Kita tunggu saja dia di sini sampai dia melewati masa kesusahan, lalu pergi dan mencari teman. Orang ini tidak sederhana, tidak peduli apapun, kita harus menyampaikan kata-kata kakak Bokin kepadanya. Saat kilatan petir semakin kuat, ekspresi kakak laki-laki itu menjadi semakin serius. Bencana yang dahsyat itu, bahkan Master Pohzi yang berada di dalam kapal perang pun merasa khawatir, apalagi Jiaqi dan Lou Chuanhe yang tengah menggali batu hitam di luar. Saudara magang junior moh sedang menjalani kesengsaraan abadi di bumi, Lou Chuanhe adalah orang pertama yang bergegas keluar dari tumpukan batu hitam. Tambang batu hitam ini terlalu besar, dan tambang batu hitam itu sangat sulit digali. Bahkan setelah menggali selama lebih dari setahun, dia dan Jiaqi masih belum dapat menggali semua batu hitam di sini. Selain kegembiraan awal, penambangan juga menjadi membosankan setelahnya. Tuan Pohzi, kapal perang Anda sudah selesai. Jiaqi juga bergegas keluar. Tidak peduli seberapa berharganya suatu barang, setelah jumlah tertentu, nilainya akan turun. Terlebih lagi, sampai sekarang, mereka hanya mengetahui bahwa batu hitam dapat ditukar dengan terak batu roh dan pil pelarut kayu. Pada dasarnya sudah selesai. Mungkinkah kesengsaraan petir Daofren Mo adalah kesengsaraan surgawi abadi? Bukankah itu sedikit terlalu mengesankan? Master Pohzi menjawab Jiaqi dengan santai, lalu dia menatap kesengsaraan petir Mo Wuji dan berseru. Eh, kapan orang-orang datang ke sini? Baru sekarang Master Pohzi memperhatikan dua bersaudara yang sedang mengamati kesengsaraan petir Mo Wuji. Lou Chuanhe tertawa dan berkata, Guru Pohzi, mereka berdua sudah berada di sini selama hampir setahun. Saya pikir mereka harus menunggu adik magang junior Mo keluar dari kultivasi tertutupnya. Saya tidak berpikir mereka punya niat jahat. Terdapat susunan penyembunyian di dalam susunan pertahanan Mo Wuji, jadi orang di luar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, namun mereka yang di dalam dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Master Pohzi bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Lou Chuanhe, dan tiba-tiba bergegas menuju lokasi di mana Lou Chuanhe dan Jiaqi sedang menggali. Tahun ini, perhatiannya terpusat pada kapal perang, dan dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Sekarang setelah dia melihat lokasi tambang batu hitam, bagaimana mungkin dia bisa terkejut. Kakak Pohzi, jumlah batu hitam di tambang ini mengejutkan. Kakak magang senior Lou dan aku telah menggali selama lebih dari setahun, tetapi kami masih belum selesai. Kami tidak tahu berapa banyak isinya. Jiaqi datang ke sisi Master Pohzi dan menjelaskan. Master Pohzi menatap tambang batu hitam di depannya, dan setelah waktu yang lama, dia berkata, mengesankan. Jiaqi tidak berbicara. Dia mengerti arti dibalik kata-kata Master Pohzi. Dia tidak mengatakan bahwa dia dan Lou Chuanhe mengesankan, tetapi Mouji yang mengesankan. Ayo, kita pergi dan menyaksikan kesengsaraan Daofren Mo. Kata-kata Master Pohzi tiba-tiba menjadi bersemangat. Pada saat ini, dia bahkan lebih percaya diri daripada saat dia menempa kapal perang. Dalam waktu yang singkat, Mouji berhasil naik dari tahap keabadian duniawi ke tahap keabadian bumi. Meskipun ia berada di puncak tahap keabadian duniawi, tidak mudah baginya untuk menghadapi kesengsaraan petir tahap keabadian bumi dalam setahun. Mouji sudah sangat kuat di tahap abadi duniawi. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat Mouji setelah maju ke tahap abadi duniawi. Ledakan, dentuman, dentuman. Kilatan petir yang tebal dan pekat itu membuat mereka bertiga tercengang. Jika sebelumnya kilatan petir Mouji kuat, itu masih bisa dimengerti. Akan tetapi, sambaran petir yang dihadapi Mouji sekarang telah melampaui jangkauan imajinasi mereka. Mungkinkah ini adalah kesengsaraan petir tahap abadi surgawi? Lou Chuanhe berkata dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Dia juga pernah mengalami kesengsaraan petir tahap abadi bumi sebelumnya. Penderitaan petir tahap abadi duniawinya tidak dapat dibandingkan dengan Mouji. Master Puzi berkata dengan serius, tidak, Dao Friend Mo masih menjalani kesengsaraan petir tahap abadi bumi. Aku pernah melihat kesengsaraan petir tahap abadi surgawi sebelumnya, dan tidak seperti ini. Bukannya tidak cukup kuat, tetapi kurang memiliki semacam aura Dao abadi. Terlalu kuat, Jiaki mendesah. Jika dia yang menghadapi kesengsaraan petir ini, dia mungkin tidak akan mampu melewatinya. Kesengsaraan petir Mouji tampaknya tak berujung. Gelombang demi gelombang, kilatan petir yang pekat tampaknya telah menyelimutinya sepenuhnya. Bagi Mouji, ini tidak menimbulkan ancaman yang mematikan. Paling banter, itu hanya akan melukai urat dan tulangnya. Namun, energi spiritual yang tersapu oleh kesengsaraan petir memungkinkannya pulih dengan cepat. Dengan kecepatan tercepatnya, dia menyerbu menuju tahap abadi bumi. KKK. Sepuluh sambaran petir tebal lainnya mendarat di tubuh Mouji. Pada saat yang sama, belenggu kultivasi Mouji yang telah tersangkut di tahap abadi duniawi langsung hancur. Kekuatan Mouji meningkat pesat. Energi spiritual di sekitarnya tersapu oleh Mouji, dan tahap abadi buminya pun cepat stabil. Tampaknya merasakan bahwa Mouji telah menerobos belenggu dan maju ke tahap abadi duniawi, kilatan petir itu akhirnya meredah. Pada saat ini, Mouji mengepalkan tangannya erat-erat. Dia bahkan lupa untuk terus menstabilkan kultivasinya. Penggunaan Meridian ke-107 membuatnya gembira sekaligus menyesal. Meridian ke-107 sebenarnya adalah saluran vitalitas yang memiliki kekuatan hidup tak terbatas. Bahkan jika dia meninggal, selama saluran vitalitasnya masih ada, dia masih mempunyai kesempatan bertahan hidup. Benar, dia tidak memiliki roh primordial. Begitu tubuhnya mati, dia akan mati sepenuhnya. Namun, kini berbeda. Ia memiliki saluran vitalitas tambahan, yang jauh lebih kuat daripada roh primordial. Yang disesalkannya adalah dia tidak membuka saluran vitalitasnya sehari sebelumnya. Jika dia membukanya beberapa tahun sebelumnya, bagaimana mungkin Suyin bisa mati? Dengan saluran vitalitas, dia bisa menyelamatkan Suyin sebelum jiwanya hancur. Sekarang, dia hanya bisa menyesal. Pada saat ini, sambaran petir terakhir telah menghilang. Merasakan aura kuat Mouji, meskipun Mouji tidak memiliki perlindungan api surgawi, tidak ada satu pun lintah tak berwarna yang berani mendekatinya. 429 Kaka, betapa dahsyatnya kesengsaraan petir itu. Orang itu benar-benar berhasil melewatinya. Terlebih lagi, dengan metode penyerapan ki-spiritual yang gila itu, mungkinkah dia tidak takut dengan aura kayu tajam di sini? Anda harus tahu bahwa pil pelarut kayu hanya dapat menekan proses pembentukan kayu pada saluran roh, tetapi tidak dapat menghentikan proses pembentukan kayu pada saluran roh. Sang kultifator yang agak gemuk, yang dengan cemas menyaksikan kesengsaraan Mouji, mulai merasa curiga. Kultifator lain menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa yang terjadi, mungkin dia punya cara untuk menghilangkan aura kayu akut. Dalam sejarah domain setengah abadi, siapa di antara mereka yang berhasil maju ke tahap surgawi abadi yang sederhana? Terlebih lagi, orang ini sedang mengalami kesengsaraan di area pertambangan kematian. Apakah Anda melihatnya terkena lintah tak berwarna? Guntur di atas area pertambangan kematian telah menghilang. Mouji telah mandi dan berganti pakaian. Ia mendarat di depan kedua bersaudara itu. Dengan 5.000 trak batu roh dan energi spiritual di area pertambangan kematian, Mouji sudah sangat puas bisa naik level dari tahap abadi duniawi level 7 ke tahap abadi duniawi level 1 dalam setahun. Apa urusanmu denganku? Mouji hanya perlu melirik ke arah barisan pertahanan yang didirikan kedua bersaudara itu untuk mengetahui bahwa mereka telah lama berada di sini. Tong Cheng memberi hormat kepadamu, rekan Daois. Ini adik laki-lakiku, Tong Ye. Karena kami selalu berada di area pertambangan kematian, kami sangat mengagumi sahabat Dao karena dapat berkultivasi di sini. Kami ingin berteman denganmu, kultivator yang sedikit kurus itu buru-buru mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Dalam hatinya, dia juga sangat terkejut. Kecepatan Mouji terlalu cepat. Hampir segera setelah kesengsaraan itu berakhir, mereka muncul di depannya dan bahkan berganti pakaian baru. Tong Ye menyapa rekan Daois. Adik laki-laki yang sedikit gemuk itu dipenuhi dengan kekaguman terhadap Mouji. Mampu membangun barisan pertahanan yang begitu besar di sini dan bahkan mengalami kesengsaraan, Mouji hanyalah eksistensi seperti dewa. Mouji mengangguk. Ia menduga bahwa mereka berdua tidak punya niat jahat. Kalau tidak, mereka tidak akan memasang susunan pertahanan di luar susunan pertahanannya. Ini adalah pertama kalinya Mouji melihat seseorang menunggu di sini selama setahun penuh hanya untuk berteman dengan seseorang. Namaku Mouji. Kedua api kalian sangat istimewa. Mouji membalas sapaan itu sambil menatap perisai mereka. Mouji telah menjinakkan api surgawi sebelumnya, tetapi api kedua bersaudara ini tampaknya benar-benar berbeda dari api surgawi. Kalau saja dia tidak peka terhadap api, dia tidak akan merasakannya. Dengan pikiran Tong Cheng, api di perisai itu tiba-tiba membesar. Suhu permukaan api merah tua itu tampaknya tidak terlalu tinggi. Akan tetapi, Mouji masih bisa merasakan energi mengerikan di dalam api itu. Teman Daomo, kami berdua memperoleh benih api hati secara kebetulan. Setelah ribuan tahun memeliharanya, kami memperoleh hasilnya hari ini. Dibandingkan dengan api surgawi milik rekan Daois, api hati kita jauh lebih rendah, kata Tong Cheng dengan rendah hati setelah menyalakan apinya sendiri. Api ini memang sangat kuat. Mohon tunggu sebentar. Saya masih punya beberapa teman di barisan pertahanan. Saya akan berdiskusi dengan mereka, lalu memundang kalian berdua ke barisan pertahanan. Mouji tentu saja tahu alasan mengapa Tong Cheng menunjukkan apinya. Kedua bersaudara ini pasti telah menyinggung seseorang di wilayah setengah abadi. Itulah sebabnya mereka tidak bisa kembali dan menunjukkan wajah mereka. Memamerkan api mereka di sini berarti memamerkan otot-otot mereka untuk menunjukkan bahwa saudara-saudara itu cukup kuat untuk menjadi sekutunya. Teman Daomo, silakan saja. Tong Cheng mengepalkan tangannya. Mouji berbalik dan melangkah ke dalam formasi pertahanannya sendiri. Di dalam formasi pertahanannya, Master Puzi sedang menempa kapal perang. Apakah kapal perang itu sudah selesai atau belum, dia tidak boleh membiarkan orang lain mengetahuinya. Teman Daomo, kesengsaraan petirmu terlalu dahsyat. Saat Mouji memasuki formasi, Master Puzi menyambutnya dengan tawa yang hangat. Baginya, semakin kuat Mouji, semakin baik. Selamat kepada adik magang Mou. Lou Chuan He dan Jiaki juga datang untuk memberi selamat kepada Mouji atas keberhasilannya mencapai tahap abadi duniawi. Mouji tersenyum dan hendak berbicara ketika keinginan spiritualnya tiba-tiba merasakan adanya tambang batu hitam tak jauh dari sana. Ia berseru kaget, ada begitu banyak batu hitam di sini. Ia, adik magang junior Jia dan aku telah menggali hampir sejuta batu hitam. Masih ada lagi di sini. Ini mungkin benar-benar tambang batu hitam terbesar di Half Immortal Domain, kata Lou Chuan He penuh semangat. Mouji tahu bahwa ada banyak batu hitam di sini, tetapi dia tidak menyangka jumlahnya sebanyak itu. Sepertinya mereka tidak perlu pergi ke tempat lain untuk menggali batu hitam. Mengundang Lou Chuan He dan Jiaqi untuk bergabung dengannya memang merupakan hal yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan punya banyak waktu untuk menggali batu hitam. Master Puzi, Mouji tidak terlalu peduli dengan batu hitam. Dia bisa dengan mudah menemukan batu hitam. Yang dia pedulikan adalah kapal perang. Dia hanya memanggil nama Master Puzi sebelum dia tertarik pada kapal perang yang indah itu. Tanpa menunggu jawaban Master Puzi, Mouji mengangkat kakinya dan mendarat di kapal perang. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh meriam dingin di kapal perang. Bagian luar kapal perang itu memancarkan cahaya dingin redup, dan segel-segel pada kapal perang itu saling terhubung membentuk segala macam susunan. Teman Daumou, kapal perangnya sudah selesai. Kami tinggal menunggumu memasang meriam di atasnya, kata Master Puzi dengan bangga. Meskipun bagian utama kapal perang pada dasarnya sudah selesai, ia masih menghabiskan waktu lebih dari setahun untuk menyelesaikannya. Mouji berjalan ke panel kendali kapal perang. Setidaknya ada 10 pegangan di sini. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik pegangan pemotong, tetapi tidak ada reaksi. Berjalan ke sisi Mouji, Master Puzi menjelaskan, Teman Daumou, tebasan ini adalah salah satu serangan jarak dekat dari kapal perang. Hanya saja kita tidak punya energi untuk mengaktifkannya, jadi kita tidak bisa menggunakannya. Selain serangan jarak jauh, kapal perang ini juga memiliki serangan jarak dekat. Mouji bertanya dengan heran. Ia semakin puas dengan kapal perang ini. Master Puzi berkata dengan bangga, tentu saja. Kalau tidak, apa yang akan kita lakukan dalam pertempuran jarak dekat? Begitu kita punya energi, kita bisa menarik gagang pemotong, dan dua bilah besar akan menjulur dari sayap kapal perang. Kapal perang itu bisa dengan mudah mengiris kapal perang lawan menjadi dua. Selain bilah pemotong, kapal perang juga memiliki pegangan laser, pegangan petir. Lalu, energi macam apa yang digunakan kapal perang ini? Mouji bertanya dengan nada mendesak. Mendengar Mouji bertanya tentang energi, mata Master Puzi meredup saat dia berkata, ia menggunakan ampas baturoh, dan bukan hanya beberapa ampas baturoh. Saya memperkirakan bahwa menyeberangi jurang abadi akan membutuhkan setidaknya puluhan juta terak baturoh, dan ini hanyalah perkiraan konservatif. Hati Mouji mencelos. Meskipun Master Puzi tidak mengatakannya secara gamblang, dia dapat menebak bahwa ampas baturoh bukanlah sumber energi terbaik untuk kapal perang. Hanya saja, tingkat energi tertinggi yang dapat mereka temukan saat ini adalah terak baturoh. Melihat Mouji tetap terdiam, Master Puzi pun tak berdaya. Ampas baturoh ini berasal dari alam abadi dan bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh manusia. Untuk mencapai alam abadi, seseorang hanya bisa menyeberangi jurang abadi. Terlebih lagi, menyeberangi jurang abadi membutuhkan terak baturoh untuk menggerakkan kapal perang. Ini adalah lingkaran setan. Teman Daomo, aku telah menempa mobil terbang untukmu. Master Puzi mengeluarkan mobil terbang seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Mouji. Ia berharap Mouji tidak akan patah semangat karena kekurangan energi, karena ini menyangkut nasibnya sendiri. Ini adalah harta sihir terbang kelas puncak yang sesungguhnya. Master Puzi telah tinggal di Half Immortal Domain untuk waktu yang lama, dan telah berpartisipasi dalam penempaan kapal perang. Dia juga telah meneliti cincin penyimpanan yang dapat menyimpan batu hitam. Meskipun dia belum pernah bersentuhan dengan penempaan peralatan abadi, harta sihir terbang yang dia tempat telah melampaui peralatan spiritual kelas puncak. Sambil memegang mobil terbang di tangannya, Mouji memikirkan Suyin sekali lagi. Mobil terbang itu luar biasa indahnya, dan sama persis dengan mobil terbang yang diberikan Suyin kepadanya. Mouji menjaga mobil terbang itu tetap tenang, dan berkata setelah beberapa saat, Master Pusi, tunggu kami mengumpulkan cukup banyak ampas batu roh sebelum kami memasang meriam. Pemasangan meriam di kapal itu sederhana, tetapi tanpa terak batu roh, bahkan jika meriam dipasang, kapal perang tidak akan dapat diaktifkan. Adik seperguruan Mo, karena kapal perang ini sudah ditempa, mari kita beri nama. Ucapan Lou Chuan He mengingatkan Mouji. Ya, karena ini adalah kapal perang untuk menyeberangi jurang abadi, maka kapal ini perlu diberi nama. Coba kupikirkan, Mouji merenung sejenak, lalu melanjutkan, kapal perang ini akan disebut kapal penyeberangan abadi. Nama ini tidaklah buruk, nama ini menggambarkan tekad kita untuk menyeberangi jurang abadi, kata Master Pusi segera. Mouji mengangkat tangannya untuk menjaga kapal perang, dan pada saat yang sama, ia melambaikan bendera formasi, membuka formasi pertahanan. Ia memanggil saudara-saudara Tong, teman-teman Dao, silakan masuk untuk mengobrol. Meskipun mereka menunggu lama, Tong Cheng dan Tong Ye tidak keberatan. Setelah bertahun-tahun berlatih di area pertambangan kematian, mereka jauh lebih sabar daripada orang kebanyakan. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan tinggal begitu saja di luar barisan pertahanan Mouji selama setahun. Eh, Anda Master Pusi. Saat Tong Cheng masuk, dia melihat Master Pusi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Master Pusi merasa bahwa Tong Cheng dan Tong Ye agak akrab, tetapi dia tidak tahu nama mereka. Melihat bahwa mereka berdua mengenalinya, dia buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Ya, saya Pusi. Bolehkah saya tahu siapa kalian berdua? Tong Cheng buru-buru berkata, kami telah menerima petunjuk dari Master Poukin, dan Master Poukin sangat mengagumi Anda. Poukin, dia masih ada. Mata Master Pusi dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bertanya dengan cemas. Ekspresi Tong Cheng mereduk, Master Poukin terluka parah oleh Meng Tianyu, dan melarikan diri ke area pertambangan kematian. Ketika kami bertemu Master Poukin, saluran rohnya telah sepenuhnya diubah menjadi kayu oleh lintah tak berwarna. Master Pusi menghela nafas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia berkata kepada Mouji, sahabat Daomo, sahabat Daopoukin ini adalah orang yang menempa kapal penjelajah abadi bersamaku. Dia dikejar oleh Meng Tianyu, dan tampaknya tebakanku benar, Meng Tianyu adalah salah satu orang yang mengadu pada kita. Awalnya, ketika Tong Cheng dan Tong Ye melihat bahwa Master Pouzi juga berada di barisan pertahanan, mereka berpikir bahwa Master Pouzi harus menjadi pemimpin kelompok orang ini. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Master Pouzi, mereka berdua tahu bahwa Mouji masih merupakan pemimpin kelompok orang ini. Ah! Begitu banyak batu hitam, kehendak spiritual Tong Ye telah melihat tambang batu hitam itu, dan dia langsung berseru kaget. Pada saat yang sama, Tong Cheng juga melihat tambang batu hitam, dan dia bahkan lebih terkejut. Meski mereka tahu mereka tidak bisa mengambil batu hitam sebanyak itu, mereka tetap terkejut. Karena kalian berdua bersembunyi di sini, kalian pasti telah menyinggung seseorang dari wilayah setengah abadi, kan? Mouji tiba-tiba bertanya. Untungnya, Tong Cheng dan Tong Ye telah berada di daerah pertambangan maut selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak tambang batu hitam besar. Setelah keterkejutan awal mereka, mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka. Mendengar pertanyaan Mouji, Tong Cheng menghela nafas, Ya, saudaraku telah menyinggung Hong Fuji. Orang ini punya julukan lain, Tuan Kapak. 430. Mouji tertawa, kedua sahabat dao itu sama sepertiku. Aku juga menyinggung Hong Fuji, itulah sebabnya aku ada di sini. Kalau begitu, mari kita bekerja sama. Dengan enam orang di pihak kita, aku yakin kita akan memiliki tempat tinggal setelah meninggalkan daerah pertambangan kematian. Mendengar kata-kata Mouji, Tong Ye langsung berkata dengan penuh semangat. Ada satu kalimat lagi yang tidak dia katakan. Bahkan jika mereka tidak meninggalkan area pertambangan kematian, dengan susunan pertahanan Mouji yang besar, mereka masih bisa hidup dengan nyaman. Jiaki melirik Tong Ye, berpikir bahwa orang ini sungguh berterus terang. Mouji setuju, menurutku juga begitu. Kekuatan terletak pada jumlah. Namun, aku tidak berniat untuk terus tinggal di area pertambangan kematian. Aku siap untuk menggali batu-batu hitam ini sebelum menuju ke domain setengah abadi. Apakah kalian berdua berani mengikutiku kembali? Tong Cheng dan Tong Ye saling berpandangan. Tong Cheng sedikit ragu. Dia sangat jelas tentang kekuatan Hong Fuji. Tidak hanya itu, Hong Fuji bahkan mampu menjalin hubungan dengan Guang Kuan. Kalau mereka terjebak di domain setengah abadi, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Kaka, kita sudah muak tinggal di daerah pertambangan kematian. Setiap kali, kita akan diam-diam mencari orang untuk ditukar dengan pil pelarut kayu. Jika kita terus tinggal di sini, kita hanya akan memperpanjang hidup kita. Saya setuju dengan kata-kata Dao Friend Mo. Mari kita pergi ke Half Immortal Domain. Apa yang bisa dilakukan Hong Fuji itu kepada kita? Kita tidak menyianyiakan waktu bertahun-tahun ini. Tong Ye melihat kakaknya ragu-ragu, dan segera berkata dengan keras. Tong Cheng tahu apa yang dimaksud Tong Ye. Selama bertahun-tahun, kedua bersaudara itu telah mempelajari beberapa teknik tipe api yang kuat di area pertambangan kematian. Ini juga merupakan kartu truf tersembunyi mereka. Lagipula, Tong Ye benar. Lintah tak berwarna di area pertambangan kematian tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Namun, energi kayu akut di sini benar-benar tak tertahankan. Bahkan jika mereka tidak berkultivasi, energi kayu akut akan meresap semakin dalam ke dalam tubuh mereka. Baiklah, kami para saudara akan mengikuti saudaramu ke wilayah setengah abadi. Karena kita sudah memilih jalan ini, mengapa kita harus ragu? Kemuliaan Dao Lord Wu yang membunuh Dewa Surgawi masih ada di sini. Bahkan jika kita tidak sebaik Dao Lord Wu, kita tidak perlu takut untuk kembali ke domain setengah abadi. Tong Cheng juga membuat keputusannya. Baiklah, aku yakin kalian berdua tidak akan kecewa. Mou Ji juga sangat senang, dia telah mendapatkan dua pasukan baru. Pasukan baru yang dibicarakan Mou Ji bukanlah pasukan baru yang akan bertempur di wilayah setengah abadi. Jika dia bertempur di wilayah setengah abadi, dia benar-benar tidak menempatkan Hong Fuji di matanya. Dengan kultivasi tahap keabadian duniawi level satu, membunuh Hong Fuji tidaklah sulit. Teknik kultivasi dan kemampuan ilahinya berbeda dari yang lain. Begitu mereka mencapai level tertentu, mereka tidak akan mampu menghadapi serangan kelompok. Bukankah dia masih aman dan sehat saat dikepung oleh ratusan juta binatang iblis langit berbintang? Saat itu, tidak peduli berapa banyak ahli bumi abadi yang dikumpulkan Hong Fuji, dia akan tetap membunuh mereka tanpa ragu. Untuk bertahan hidup di domain setengah abadi, bukankah kekuatan adalah hal terpenting? Jika kau ingin berurusan dengan Mouji, maka lakukanlah. Mulai sekarang, Mouji tidak akan mundur selangkah pun. Pasukan baru di hati Mouji adalah pasukan baru kapal penyeberangan abadi. Kapal penyeberangan abadi dikendalikan olehnya, tetapi dia masih membutuhkan beberapa orang untuk membantunya. Dengan bergabungnya Saudara Tong, kekuatan mereka akan meningkat satu tingkat lagi. Jika Saudara Tong ragu untuk kembali, Mouji tidak akan ragu untuk menghapus mereka berdua dari daftar nama kapal perang. Sekalipun mereka bekerja sama, dia tidak akan membawa mereka berdua ke kapal penjelajah abadi. Sayang sekali batu hitam di sini. Kalau Daolordwu masih di sini, kita bisa menggali semua batu hitam itu. Tong Ye mengira Mouji akan pergi, dan memandang tambang batu hitam itu dengan enggan. Master Puzi menjelaskan di sampingnya, tahun-tahun yang lalu, Daolordwu membunuh seorang ahli dewa surgawi, dan memperoleh sebuah cincin penyimpanan darinya. Cincin penyimpanan itu juga dapat menyimpan batu hitam. Lo ucuan hater kekeh, kalian berdua tidak perlu khawatir. Kami juga punya cincin penyimpanan yang bisa menyimpan batu hitam. Kedua cincin penyimpanan ini ditempa oleh Master Puzi. Ketika Tong Cheng mendengar ini, dia langsung sangat gembira, Tuan Poukin memang benar. Tuan Puzi benar-benar menempa sebuah cincin penyimpanan yang dapat menyimpan batu hitam. Teknik pandai besi seperti itu pastinya tidak kalah dengan pandai besi abadi. Kami berdua juga telah menggali beberapa batu hitam dan menyimpannya di sini. Kami bahkan ingin meminjam cincin penyimpanan Tuan untuk membawa batu hitam itu pergi. Setelah bertahun-tahun di daerah pertambangan kematian, ditambah fakta bahwa Saudara Tong mampu menemukan tambang batu hitam sedalam 10 meter, mereka berdua telah mengumpulkan lebih dari 100 ribu batu hitam. Kalau batu hitam itu disimpan di tanah hitam, walaupun Saudara-saudara Tong sudah memasang susunannya, setelah jangka waktu yang panjang, sebagian dari batu-batu itu masih akan lepas. Guru Puzi tidak menjawab, melainkan menoleh ke Mouji. Mouji bahkan tidak perlu berpikir sebelum berkata, teman Dao Jiaki, berikan cincin penyimpanan kepada teman Dao Tong Cheng. Biarkan dia pergi dan menyimpan batu hitam itu. Kita akan menggali semua batu hitam di sini, lalu kembali ke wilayah setengah abadi. Ketika mendengar kata-kata Mouji, kedua bersaudara itu dipenuhi kekaguman. Orang ini memang orang yang terus terang. Sebuah cincin penyimpanan yang dapat menyimpan batu hitam dipinjamkan begitu saja kepada mereka. Dia bahkan tidak bertanya kapan mereka akan kembali, atau apakah mereka berdua akan pergi bersama. Karena Mouji murah hati, Tong Cheng tentu saja tidak akan pelit. Dia tidak membawa serta saudaranya Tong Ye. Setelah memerintahkan Tong Ye untuk membantu menggali batu hitam, dia meninggalkan barisan pertahanan itu untuk menyimpan batu hitam. Hanya dalam waktu dua hari, Tong Cheng kembali ke barisan pertahanan, dan dengan percaya diri menyerahkan cincin penyimpanan kepada Mouji. Mouji memindainya dengan kehendak spiritualnya. Tong Cheng telah membawa lebih dari 100 ribu batu hitam. Jika seseorang mengabaikan tambang batu hitam besar milik Mouji, jumlah ini akan dianggap sebagai jumlah yang sangat besar bahkan di domain setengah abadi. Enam orang di antaranya yang bekerja sama untuk menggali batu hitam pasti tidak semudah menambahkan empat orang lagi. Bagian tersulit dari batu hitam adalah kemampuan regenerasinya yang kuat. Terkadang, setelah menggali sedalam satu kaki, bahkan sebelum sekop berikutnya mendarat, batu hitam akan pulih hingga dua inci. Sekarang setelah mereka berenam bekerja sama menggali batu hitam, tambang batu hitam ini segera dibongkar. Hanya dalam waktu setengah bulan. Hanya dalam waktu setengah bulan, tambang batu hitam besar ini telah menghilang. Selain batu hitam yang digali Lou Chuanhe dan Jiaki sebelumnya, mereka telah memanen hampir 1,3 juta batu hitam. Saudara-saudara Tong dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan batu-batu hitam ini. Lagi pula, ketika mereka datang ke sini, sudah ada jutaan batu hitam yang digali. Bagi mereka, tidak masalah asalkan Mouji bisa membantu mereka membawa batu hitam mereka. Kita bisa kembali ke Half Immortal Domain sekarang. Mouji melambaikan tangannya, meratakan tambang besar itu. Dalam waktu setengah bulan, kultivasinya telah sepenuhnya stabil di tahap abadi bumi level 1. Beberapa hari kemudian, sebuah kapal terbang biasa berhenti di luar Half Immortal Domain. Tidak ada yang peduli dengan kapal terbang ini, jumlah kapal terbang seperti itu terlalu banyak. Ketika banyak pembudidaya pergi ke tambang batu hitam di dekatnya untuk menggali batu hitam, mereka tidak akan membawa kapal terbang dari Domain setengah abadi, melainkan harta terbang mereka sendiri. Namun, orang yang turun dari kapal terbang ini segera dikenali. Apakah itu Mouji, pendatang baru beberapa tahun lalu. Seorang kultifator yang baru saja keluar dari Half Immortal Domain berseru kaget. Mouji tidak terkenal, tetapi hal-hal yang dilakukannya terlalu terkenal. Konon katanya di ahli dalam ilmu sihir, dan berani sekali menerobos masuk ke dalam gua abadi milik seorang kultifator berpintu tertutup di Domain setengah abadi, melukai kultifator tersebut, lalu merampas seluruh harta milik kultifator tersebut. Peristiwa ini membuat marah ahli dari Half Immortal Domain, Lord Axe. Lord Axe mengirimkan pemberitahuan ke seluruh Half Immortal Domain, menyerukan penangkapan Mouji. Tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka dapat menemukan jejak Mouji, mereka akan diberi hadiah 300 terak batu roh. 300 terak batu roh, berapa banyak batu hitam yang dibutuhkan untuk menukarnya. Bahkan jika itu pasar bawah tanah, dibutuhkan setidaknya 20 batu hitam. Jelas, ini bukan satu-satunya kultifator yang mengenali Mouji. Dalam waktu singkat, Mouji dan kawan-kawan dikelilingi oleh para kultifator. Namun, tidak ada satupun kultifator yang bergerak. Meskipun 300 ampas batu roh sudah banyak, itu tidak cukup bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi Lord Axe. Berapa banyak kultifator yang bisa memasuki domain setengah abadi yang merupakan orang bodoh? Apa yang dilakukan Mouji yang membobol gua abadi milik kultifator lain, dan menyerbu masuk untuk merampas harta milik kultifator lain? Ini jelas merupakan alasan yang dibuat oleh Tuan Kapak. Alasannya adalah karena kultifator bernama Mouji ini telah menyinggung Tuan Kapak. Bagaimana mungkin seorang kultifator yang berani menyinggung Lord Axe bisa menjadi seorang yang lemah? Siapa yang rela mempertaruhkan nyawa demi beberapa ampas batu roh? Terlebih lagi, mereka berjumlah enam orang. Karena mereka berani kembali, itu berarti mereka tidak takut pada Lord Axe. Teman Dao Langhao, kembalilah dan beritahu Kepala Sekte Feng bahwa aku punya sesuatu yang perlu bantuannya. Jika saatnya tiba, aku akan mengunjungi Kepala Sekte Feng. Mouji tidak peduli dengan para kultifator di sekitarnya, tetapi mengepalkan tinjunya ke arah Langhao saat dia berbicara. Dia membutuhkan terlalu banyak ampas batu roh. Nantinya, dia tidak hanya akan mengunjungi Kepala Sekte Feng, dia juga akan mengunjungi Kepala Aliansi lainnya. Langhao menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, dan tidak menjawab pertanyaan Mouji. Tidak perlu membicarakan seorang kultifator tahap abadi duniawi seperti Mouji. Bahkan jika itu adalah Jiaki, Sekte panjang umur akan langsung menyerah melawan Hong Fuji saat ini. Aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan itu. Jika aku, Hong Fuji, melepaskanmu hari ini, maka aku tidak perlu tinggal di Half Immortal Domain lagi, sebuah suara dingin terdengar. Wajah Lord Axe dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan keluar dari Half Immortal Domain. Alasan mengapa dia tidak memberikan hadiah apapun untuk menangkap Mouji adalah karena dia tahu bahwa akan sangat sulit bagi seorang kultifator tunggal untuk menangkap Mouji. Dia takut membuat musuh waspada. Di belakangnya, sedikitnya ada 10 orang. Di samping sisa yang terjepit ke tanah dengan tongkat Tianjin-nya, Mouji mengenali kultifator setengah baya dengan Sempoa dan wanita cantik nan halus itu. Adapun 10 orang sisanya, Mouji tidak mengenali satu pun dari mereka. Hong Fuji sebenarnya dianggap sebagai pria yang tampan. Sayangnya, matanya yang berbentuk segitiga terlalu mencolok, sehingga merusak penampilannya. Hong Fuji, kata-kata besarmu akan membunuhmu. Hari ini, bukan saja teman Daomo akan memberimu pelajaran, saudara-saudara Tongku juga akan menagih sejumlah hutang lamamu. Tong Ye melangkah maju dan berkata dengan nada meremehkan. Eh, perhatian Hong Fuji selalu tertuju pada Mouji. Penghinaan yang diberikan Mouji kepadanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakannya. Karena itu, dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitar Mouji. Sekarang setelah Tong Ye berbicara, perhatiannya pun tertuju padanya. Beberapa saat kemudian, dia mengenali mereka. Dia langsung tertawa, ketika keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ku Ya, pergi dan beritahu ketua aliansi Meng. Katakan padanya bahwa dua orang yang menyelamatkan Bokin dari tangannya tidak hanya tidak mati di area pertambangan kematian, mereka bahkan kembali. Ya, wanita cantik nan lembut di samping Hong Fuji itu menjawab dan bergegas mundur. Teman-teman, mohon minggir. Hari ini, aku, Hong Fuji, akan membayar hutang ini dengan darah. Saat Lord Axe berbicara, dia melangkah maju dan mendarat di depan Mouji. Pada saat yang sama, sepuluh ahli bumi abadi di belakangnya mengepung kelompok Mouji yang beranggotakan enam orang.